Bayangan pepohonan menari-nari, dan matahari bersinar terang. Muyu bersandar di dahan pohon dan menatap ayahnya, yang sedang bermeditasi dalam diam. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi juga rasa bersalah yang tak ada habisnya. Orang tua yang keras kepala ini jelas merupakan orang yang paling rela berkorban demi cinta di dunia, tapi dia tidak pernah suka mengatakan hal-hal yang baik. Saat ini, Kumu juga menyadari bahwa dia tidak bisa meninggalkan tempat ini, jadi dia memilih untuk mengobati lukanya terlebih dahulu. Kondisi tubuhnya sangat buruk. Pertempuran ini menyebabkan dia menderita luka berat. Namun, Muyu sudah mengobati lukanya tadi malam, jadi hanya masalah waktu sebelum dia pulih. Aneh, aku baru tahu kalau ada formasi mantra di jakunmu. Formasi mantra itu seharusnya membuatmu bisa berbicara dengan sangat lancar, tapi kenapa kamu gagap di depan periyu yang hari itu? Muyu bertanya dengan bosan. Kumu tidak menjawab Muyu. Biar kupikir, apakah itu karena kamu ingin menunjukkan sisi terlengkapmu pada Yuyan? Anda tidak ingin menyembunyikannya dari wanita yang Anda sukai? Muyu menebak. Mustahil. Lalu kenapa dia gagap saat bertemu kita di zaman kita? Suai kecil sedang menggerogoti apel. Dia terbangun karena kelaparan. Mungkinkah dia berkecil hati karena putusnya hubungan? Longteng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kumu membuka matanya dan menatap ketiga orang yang sedang bergosip itu. Kamu mau mati? Muyu terkekeh. Senior, kamu sudah bangun. Apakah kamu merasa lebih baik? Jangan berpura-pura baik padaku. Lebih baik kau bunuh aku sebelum aku bisa membunuhmu. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Kata Kumu. Apa gunanya berkelahi dan membunuh? Kamu menyelamatkan hidupku, jadi kamu bisa mengambilnya jika kamu mau. Gerutu Muyu dengan ekspresi tak berdaya. Aku tidak menyelamatkanmu, jadi aku akan membunuhmu. Kumu sangat marah. Dia masih menyimpan dendam terhadap Muyu atas apa yang terjadi pada Miaoyuan. Terakhir kali, karena Miaoyuan menjadi perantara bagi Muyu, Kumu melepaskan Muyu. Namun, dia mengancam akan membunuh Muyu saat mereka bertemu lagi. Namun, pohon mati tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan terluka parah karena pengembalian jiwa. Apalagi dia diselamatkan oleh Muyu. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Muyu mengusap keningnya. Dia merasa terlalu berat untuk berbicara dengan ayahnya. Dia berencana menjelaskan situasinya kepada ayahnya sekarang. Kalau tidak, Detu tidak akan memperlakukannya dengan baik. Sebenarnya, orang tua yang kubicarakan adalah kamu. Bukankah kamu selalu ingin tahu siapa aku? Begini saja, saya berasal dari masa depan zaman anda, dan saya juga murid anda. Muyu berkata dengan tulus. Kumu mencibir, omong kosong apa yang kamu katakan. Mengapa saya menerima orang seperti anda sebagai murid saya? Pernahkah kamu mendengar tentang segel reinkarnasi? Saya mengandalkan segel reinkarnasi untuk berjalan kembali dari 34 tahun yang lalu. Muyu menjelaskan. Kumu menatap Muyu. Segel reinkarnasi bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh oleh orang yang tidak tahu malu sepertimu. Kumu memang tahu tentang segel reinkarnasi. Jangan, jangan panggil aku tak tahu malu. Saya muridmu. Muyu memutar matanya. Kenapa dia terkadang berbicara begitu aneh? Kamu mau mati. Kumu tiba-tiba berdiri. Darah di tubuhnya kembali bergejolak. Lalu, dia duduk lagi. Oh iya. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa memberitahumu lebih banyak tentang situasinya. Misalnya berbagai teknik racun yang saya gunakan di depan anda hari itu. Anda tidak asing dengan salah satu dari mereka karena saya mempelajarinya dari anda. Juga teknik formasi. Formasi bayangan cermin anda dianggap sebagai teknik formasi yang sangat kuat, tapi saya mengetahuinya seperti punggung tangan saya. Baru saja, aku bahkan menggunakan formasi bayangan cermin untuk bermain-main dengan orang-orang dari gerbang neraka. Muyu berpikir sejenak, lalu mengeluarkan formasi suan dan sutra racun yang tebal. Kamu seharusnya tahu tentang kedua buku ini, kan? Anda menulis ini. Formasi suan dan sutra racun adalah karya seumur hidup Kumu. Itu adalah hal yang sangat berharga. Muyu selalu memperlakukan mereka sebagai harta karun. Namun, Kumu mendengus. Saya belum pernah menulis buku seperti ini. Eh, anda belum mulai menulis buku saat ini. Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melanjutkan, Pokoknya, saya baru saja mengatakan bahwa saya adalah seseorang dari masa depan, jadi anda pasti akan menulis dua buku ini di masa depan. Anda dapat melihat isinya di dalamnya. Anda pasti akrab dengan setiap teknik racun dan teknik formasi. Muyu dengan hati-hati membuka buku itu dan berjalan di depan Kumu. Yah, kamu bisa membacanya, tapi kamu tidak bisa menghancurkannya. Ini adalah hartaku. Namun, Kumu bahkan tidak melihatnya sekilas. Saya tidak tahu master formasi kelas 2 mana yang menulis buku jelek semacam ini. Saya tidak suka membacanya. Master formasi kelas 2. Master formasi kelas 2. Muyu hampir menjadi gila. Kapan orang tua ini akan mengubah temperamennya? Jika kamu tidak ingin membacanya, maka aku akan membacakannya untukmu. Halaman pertama, Formasi Suan, memiliki pengetahuan umum tentang teknik formasi 8 trigram yang tertulis di atasnya. Uh, para murid dari fraksi formasi ini seharusnya, juga tahu. Lupakan saja, saya akan melewatkannya. Selain halaman pertama, yang sangat sederhana, beberapa ribu halaman sisanya sangat rumit. Petik 2. Diam, tidak sabar, kata Kumu dengan marah. Muyu tidak punya pilihan selain menyimpan buku itu. Aku sudah mengatakan bahwa aku adalah muridmu. Saya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk datang ke sini untuk menemukan Anda. Apa itu? Untuk, untuk. Muyu mengatupkan giginya. Dia kembali ke sini untuk menemukan konversi jiwa dan menyelamatkan ayahnya. Namun, saat ini, jika dia memberitahu Deadwood Daddy bahwa dia akan mati 30 tahun kemudian, ayahnya pasti tidak akan mempercayainya. Dan jika dia mengatakan itu untuk pertobatan jiwa, ayahnya akan mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil pertobatan jiwa dari orang-orang dari gerbang neraka. Dia pasti akan semakin tidak mempercayai Muyu. Huff, kenapa kamu tidak berani mengatakannya? Saya pikir Anda menyembunyikan motif tersembunyi. Kamu berani mengintip Yuyan, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Kata Kumu dengan marah. Baiklah, itu karena perjalanan waktu terkutuk ini. Dari semua tempat, dia harus pergi ke Sain Tespon. Dia memiliki mata yang bagus, tapi pada akhirnya, dia tidak bisa melewati ayahnya. Kalau begitu biarkan aku bicara tentang masa lalumu. Kamu berasal dari Sekte dan Cauldron dan merupakan pemimpin cabang Puncak Bambu Hijau. Puncak Bambu Hijau berkembang hingga sekarang dan hanya kamu yang tersisa. Ada seseorang di Sekte dan Cauldron bernama Leng Bingswe. Dia adalah kekasih masa kecilmu. Namun karena campur tangan patua penjaga pendopo, orang tua penjaga pendopo disebut apa? Muyu merenung sejenak. Dia biasa memanggil lelaki tua yang menjaga pavilion dan tiba-tiba lupa siapa namanya. Itu adalah Daois Yuande. Benar, Daois Yuande mengatakan bahwa Kumu masih mengompol ketika dia berumur 15 tahun. Ini juga bisa membuktikannya bukan? Siaosuai mengangkat kaki kecilnya dan berkata. Ah! Wajah Muyu berubah menjadi hijau. Dia ingin menamparkan Siaosuai sampai mati karena terlalu banyak bicara. Sekarang dia menyebutkan masalah Kumu yang memalukan, bukankah dia hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api? Dia diam-diam melirik Kumu. Benar saja, dia menemukan wajah Kumu pucat dan matanya mengeluarkan percikan api. Suara berderak sangat mengharukan. Apakah kamu dikirim oleh si tua bangka itu? Aku pasti akan membunuhmu. Kumu sangat marah hingga urat di wajahnya menonjol. Muyu mengambil sebuah apel dan menyumpal mulut Siaosuai. Dia segera tersenyum dan berkata, Tidak, tidak, kami tidak ada hubungannya dengan si tua bangka itu. Hanya saja setelah kamu membawaku kembali ke sekte dan cauldron, kami bertemu si tua bangka itu dan dia memberitahuku. Sayangnya, Anda tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, saya mendengar bahwa alasan Anda meninggalkan sekte dan cauldron adalah karena si tua bangka itu menentang Anda dan Kiaosuai bersama. Kamu benar-benar dikirim oleh si tua bangka itu. Kumu memelototinya. Tidak, tidak, sungguh tidak. Muyu merasa semakin dia menjelaskan, dia menjadi semakin bingung. Dia segera mengeluarkan token yang mewakili identitas kepala cabang. Lihat, bertahun-tahun kemudian, Anda akan menyerahkan posisi pemimpin cabang puncak bambu hijau kepada saya. Token ini tidak bisa dianggap palsu, bukan? Kamu benar-benar mencuri tanda kepala cabang dari sekte dan cauldron. Ini tidak bisa dimaafkan. Muyu hendak muntah darah. Mengapa begitu sulit untuk berunding dengannya? Ini benar-benar sesuatu yang kamu sampaikan kepadaku setelah 30 tahun. Muyu ingin menangis tetapi tidak menangis. Kecuali saya buta, bagaimana saya bisa memberikan token ini kepada orang yang tidak tahu malu seperti Anda? Satu lagi, pengkhianat, yang tidak tahu malu. Muyu memuntahkan 3 kg darah lagi. Bisakah kita tidak memarahi orang yang lebih tua? Bisakah kita bersikap sedikit lebih sopan? Jika tidak, itu akan berdampak buruk bagi Anda. Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu orang yang tidak tahu malu, berhentilah berpura-pura tidak bersalah. Sebaiknya kau bunuh aku sekarang. Kalau tidak, saat aku sembuh, aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu. Kumu sangat marah. Dia membenci Muyu. Mendesah. Dia sangat dibenci. Benar saja, menyaksikan saintes mandi bukanlah hal yang baik. Cepat atau lambat, dia harus membayarnya. Muyu tidak tahu bagaimana menjelaskannya sendiri. Deadwood Daddy masih menyimpan dendam terhadap Muyu karena Miao Yuyan. Semua bukti yang dia keluarkan untuk menjelaskan dirinya tidak berguna di depan Deadwood Daddy. Apa yang diperlukan agar kamu percaya padaku? Mustahil bagiku untuk mempercayaimu. Muyu benar-benar kehabisan akal. Terlalu sulit berunding dengan orang yang keras kepala dan setia. Deadwood Daddy adalah seseorang yang rela menembus api dan air demi Miao Yuyan. Miao Yuyan adalah wanita kesayangannya. Bagaimana dia bisa membiarkan Muyu mengintipnya saat dia sedang mandi? Mendesah. Bagaimana bisa seperti ini? Biarkan aku berpikir. Ada satu hal lagi yang saya tidak tahu apakah saya bisa membuktikannya. Saya tidak tahu kapan penjara pengurungan abadi didirikan, tapi saya ingat bahwa Jian Ying Chen Feng menemukan Anda untuk membantu mengatur formasi susunan penjara pengurungan abadi. Itu adalah formasi susunan langit dan bumi yang sangat kuat. Dia bahkan menemukan arah Heavenly Dao, Xie Bu Lao, Huan Ying King Yu, dan... Muyu berhenti. Suaranya dipenuhi kebencian. Dan Bai Jie. Kumu tercengang. Dia menatap Muyu. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Mata Muyu berbinar. Karena aku muridmu. Saya sudah mengatakan bahwa Anda akan menerima saya sebagai murid Anda di masa depan. Lalu, aku datang ke sini untuk mencarimu. Lelucon yang luar biasa. Membual tanpa malu-malu. Saya tidak akan pernah menerima orang seperti Anda sebagai murid saya. Jangan bicara tentang menjadi muridmu untuk saat ini. Namun, seharusnya tidak banyak orang yang tahu tentang penjara pengurungan abadi, kan? Untuk mendirikan penjara pengurungan abadi, Anda bahkan menggunakan sumber energi roh Anda. Selain kalian berenam, tidak ada orang lain yang tahu tentang ini, kan? Muyu mengusap dagunya saat dia berbicara. Sebenarnya, dia tidak akrab dengan penjara pengurungan abadi. Itu adalah formasi susunan yang sangat mendalam. Bahkan dengan keterampilan formasi susunan Muyu, dia tidak bisa mengaturnya. Paling tidak, keterampilan formasi susunannya jauh lebih rendah daripada enam master formasi susunan ini. Kamu sebenarnya tahu tentang sumber energi roh. Kumu sangat terkejut. Menggunakan sumber energi roh ke dalam penjara pengurungan abadi adalah rahasia mutlak. Selain orang yang mengatur formasi susunan, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Namun, Muyu sebenarnya mengetahuinya. Bagaimana kamu tahu? Berbicara, ekspresi Kumu menjadi sangat serius. Dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan sumber energi roh. Kalau tidak, itu akan dimanfaatkan oleh orang lain. Aku sudah bilang kalau kamu memberitahuku. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Muyu merasa tidak berdaya. Aku tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal ini. Kumu berkata dengan dingin. Muyu mengusap keningnya. Meyakinkan Deadwood Daddy sungguh terlalu sulit. Karena kamu akan mati di masa depan. Kami kembali ke sini untuk mencari cara membangkitkan Anda. Dragon Teng tiba-tiba menyelah. Naga Teng, diamlah. Muyu memarahi. Dia tidak akan mempercayai kita sama sekali. Dia hanya akan mempercayai kita jika kita mengatakan yang sebenarnya. Tunjukkan padanya arah fiksasi jiwa dan dia akan mengerti. Kata Naga Teng. Muyu terdiam. Ini adalah metode yang paling tidak ingin dia gunakan untuk membuktikan bahwa dia datang dari masa depan. Ini karena mengetahui kapan dia akan mati adalah hal yang sangat kejam bagi pohon layu saat ini. 682. Jika seseorang mendatangi Anda dan memberitahu Anda tanggal kematian Anda dengan wajah datar, bagaimana reaksi Anda? Deadwood berkata dengan dingin, enyahlah. Tidak ada yang akan menganggap serius masalah ini. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti tentang sesuatu seperti kehidupan. Tapi orang-orang dari masa depan tidak akan berbohong. Muyu diam-diam mengeluarkan Leontine Giok yang diberikan formasi Surgawi Dao kepadanya sebagai murid bawaan dari sekte formasi. Pada saat itu, energi roh kristal hitam Giok Darah hampir habis dan formasi penahan jiwa hampir runtuh. Itu adalah formasi Surgawi Dao yang mentransfer semua formasi dalam kristal hitam Giok Darah ke dalam Leontine Batu Giok. Sayangnya, gambar yang ditinggalkan Deadwood sudah hancur. Kalau tidak, itu akan menjadi bukti yang sangat meyakinkan. Tapi jiwa yang hancur di dalam sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Ada formasi di Leontine Giok ini yang disebut formasi penahan jiwa. Kamu yang menciptakannya, ada jiwa yang tertidur di dalamnya. Muyu mengerucutkan bibirnya. Dia memasukkan energi roh ke dalam formasi penahan jiwa dan melihat jiwa ayahnya dengan retakan di dadanya. Kemudian, dia melihat ke arah lelaki tua keras kepala di depannya. Perasaannya sangat rumit. Ayahnya menyesal di hatinya. Muyu menatap Deadwood dalam-dalam dan melanjutkan, jiwa ayahku tertidur di dalam. Deadwood menatap Muyu dengan dingin, tidak tergerak. Kamu akan tahu apakah aku berbohong atau tidak setelah melihatnya. Aku akan memberikannya padamu. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa melampiaskan amarahmu padaku. Tapi tolong jangan rusak, karena ini sangat penting bagiku. Muyu sangat takut Deadwood akan menghancurkan Leontine Giok itu setelah menerimanya. Jadi, dia ragu-ragu dan tidak berani mengambil risiko ini. Namun formasi penahan jiwa adalah satu-satunya bukti yang dapat membuktikan bahwa dia datang dari masa depan. Jika dia ingin mendapatkan bantuan Deadwood Daddy, dia hanya bisa melakukan ini. Tatapan Deadwood tertuju pada Leontine Giok itu. Sebagai master formasi yang kuat, dia bisa melihat sekilas bahwa Leontine Giok ini luar biasa. Pola formasi di dalamnya sangat kuat dan bahkan familiar. Perasaan itu membuatnya merasa sedikit terkejut. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya tetap mengambil Leontine Giok itu. Namun, Muyu meraih tangan Deadwood lagi dan menekankan dengan serius, hal ini sangat penting bagiku. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau padaku, tapi jangan menghancurkannya. Kumu mengerutkan kening dan menatap tangan Muyu. Kemudian, dia menatap Muyu, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Jika kamu tidak ingin aku melihatnya, ambil kembali, kata pohon mati itu acuh tak acuh. Muyu perlahan melepaskan tangan Kumu. Dia masih khawatir, setelah Leontine Giok dihancurkan, semuanya akan hancur. Lampu hijau muncul dari tangan Deadwood, dan dia menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam Leontine Giok. Kemudian, dia melihat dirinya yang lain di dalam arah fiksasi jiwa. Perasaan yang sangat aneh, ketika seseorang melihat jiwanya dipenjarakan oleh formasi susunan, seolah-olah mereka sedang melihat versi lain dari diri mereka yang sudah mati. Retakan di dada jiwa merupakan pemandangan yang mengerikan, menyebabkan jantungnya berdebar. Tidak ada seorang pun yang ingin melihat kematiannya sendiri, karena ketika seseorang mengetahui hasilnya sebelumnya, mereka tidak lagi memiliki harapan apapun untuk sisa hidupnya. Awalnya, seseorang penuh dengan harapan untuk hidup, tetapi tiba-tiba Dewa Kematian memberitahu Anda bahwa Anda akan mati dalam dua tahun. Kalau begitu, tidakkah kamu akan menyerah pada dirimu sendiri? Muyu tahu bahwa semuanya akan kembali normal setelah dia meninggalkan ruang waktu ini, tapi Deadwood tidak mengetahuinya. Hal-hal ini normal bagi Deadwood sekarang. Dada Deadwood naik dan turun, dan ekspresinya mulai goyah. Dia adalah salah satu master formasi susunan paling kuat di dunia budidaya. Tidak ada yang tahu lebih baik dari di apa arti formasi susunan ini, dan dia juga tahu apakah jiwa dalam formasi susunan itu nyata atau tidak. Terjadi keheningan yang lama. Bagaimana dia mati? Suara Deadwood tiba-tiba menjadi sangat tenang, seolah dia menanyakan pertanyaan sederhana. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Muyu bertanya. Deadwood tidak menjawab Muyu secara langsung, dan hanya mengulangi, bagaimana dia mati. Muyu menggigit bibirnya, dan hatinya sangat melankolis. Ya, bagaimana ayah Deadwood meninggal, karena dia menjadi sasaran Bai Jie di penjara pengurungan abadi dan di jebak oleh Tian Bu Menunggu. Tapi ketika dia memisahkan rumput dunia bawah, Deadwood telah menggunakan blood cover The Heavens, menempatkan nyawanya di tubuh Muyu, dan dengan tegas berjalan menuju kematian. Bai Jie menggunakan Tian Bu Menunggu Untuk Membunuh Deadwood, tapi itu hanya menyebabkan Deadwood mati lebih awal. Bibir Muyu bergerak, dia melakukannya untuk melindungiku. Deadwood mengepalkan tangannya dan mengembalikan Leontine Giok itu ke Muyu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menutup matanya untuk mengatur pernafasannya. Muyu tidak mengatakan apa-apa lagi, dia meletakkan Leontine Giok itu, dan diam-diam menyaksikan Deadwood berkultivasi. Matahari telah terbenam, dan bulan kembali naik ke atas pepohonan. Suara kicau jangkrik terdengar di malam hari, dan angin sepoi-sepoi bertiup melewati dua orang di tepi pantai. Tak satu pun dari mereka berbicara. Waktu perlahan berlalu seperti ini, tapi malam yang sunyi ini menjadi sedikit lebih lama. Apakah kamu benar-benar penting baginya? Deadwood tiba-tiba memecah kesunyian malam, dan perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Muyu memandangi bintang-bintang di langit dan dengan lembut berkata, dia adalah ayahku, dan aku adalah putranya. Hubungan mereka sangat sederhana. Tapi bagaimana banyak hal bisa dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Dulu, Deadwood tidak akan pernah mengakui hal ini karena harga dirinya. Tapi saat Muyu memanggilnya sebagai ayahnya, nyawa Deadwood terbakar habis. Muyu hanya memiliki penyesalan yang tak ada habisnya. Dia telah mencari cara untuk memperbaiki jiwanya selama dua tahun terakhir. Bahkan jika menghidupkan kembali ayahnya bertentangan dengan keinginan kakak laki-laki senior dan juniornya, dia memilih untuk melakukannya tanpa ragu-ragu. Ini karena dia ingin Deadwood hidup kembali, hidup kembali sebagai ayah Muyu. Keduanya terdiam lama, dan mereka tidak berbicara selama empat jam penuh. Kamu datang ke sini untuk menyelamatkannya. Deadwood sekali lagi memecah kesunyian. Konversi jiwa dapat memperbaiki jiwanya. Saya ingin mencari keberadaan konversi jiwa. Kata Muyu. Pertobatan jiwa ada di sini. Anda selalu memiliki kesempatan untuk mengambilnya. Deadwood melihat ke arah konversi jiwa berwarna merah darah di sebelahnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Muyu menghela nafas panjang dan berkata, teknik konvergensi jiwa tidak berfungsi di ruang waktu ini. Saya ingin tahu di mana Anda menempatkan teknik konvergensi jiwa pada akhirnya, dan saya tidak tahu bagaimana menggunakannya. Aku tidak akan memaafkanmu, dan aku tidak akan memperlakukanmu sebagai anakku, jadi aku tidak perlu membantumu. Kata Kayu mati. Tapi aku melakukan ini demi masa depanmu. Aku bukan dia. Anda bukan murid saya, dan Anda bukan anak saya. Kata Deadwood terus terang. Deadwood saat ini tidak akan mengakui identitas Muyu sama sekali. Muyu tiba-tiba menghela nafas. Aku tahu, tapi aku tetap berharap kamu bisa membantuku. Katakan padaku di mana kamu meletakkan konversi jiwa pada akhirnya. Bagaimana kamu akan membangkitkan dia setelah memperbaiki jiwanya? Deadwood tidak menjawab Muyu secara langsung. Sebaliknya, dia mengukur tubuh Muyu. Gunakan kemampuan domain Muyu Meng di tubuhmu. Coba kupikir, hidup dan mati Gaumang bisa ditentukan dalam sekejap mata, bukan? Muyu sedikit terkejut. Kamu sudah tahu. Saya tidak tahu. Baru saja, ketika Anda meraih tangan saya, saya merasakan keberadaan formasi penyegel setan sembilan surga di dalam tubuh Anda. Formasi ini sangat kuat. Selain itu, saya pernah mendengar tentang Raja Roh Yumeng. Anda juga dapat mengendalikan pohon. Kumu melihat ke tempat tidur kayu di tanah di sampingnya. Aku akan membuka segel formasi iblis penyegel sembilan surga. Muyu berkata dengan tenang. Dia tidak ingin berdebat dengan Deadwood Daddy mengenai masalah ini. Semua orang akan memberitahunya bahwa itu berbahaya, dan Deadwood Daddy juga sama. Kamu masih memiliki teknik arai penyembunyian surga perlindungan darah. Tahukah kamu apa arti arai penyembunyian surga perlindungan darah? Hanya dengan kontak sederhana, Deadwood tahu bahwa Muyu luar biasa. Kekuatan hidup ayahku mengalir di tubuhku, melindungiku dari perburuan alam putih. Suara Muyu agak suram. Kamu sama sekali tidak memahami kekuatan formasi surga yang menutupi darah. Begitu kamu mengetahui formasi seperti apa itu, kamu tidak akan berpikir untuk membangkitkannya kembali. Suara Deadwood tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Muyu memandang Deadwood di bawah sinar bulan, dan jejak tekat muncul di matanya. Tidak peduli betapa sulitnya, aku pasti akan membangkitkan ayahku. Deadwood berkata dengan tenang, bahkan jika kamu harus membayar dengan nyawamu. Muyu kaget. Formasi surga yang menutupi darah adalah formasi yang menentang langit dan mengubah nasib. Ini secara paksa mentransfer kekuatan hidup seseorang ke dalam tubuh orang lain yang akan mati. Anda awalnya adalah orang yang seharusnya mati, dan sekarang Anda menggunakan hidupnya untuk hidup. Jika Anda menggunakan hidup dan mati untuk membangkitkannya dalam sekejap mata, itu berarti Anda akan menghancurkan formasi surga yang menutupi darah dan mengembalikan nyawanya kepadanya. Dan kamu. Deadwood menatap Muyu, berhenti, dan berkata, akan mati. Dada Muyu naik turun. Dia tidak pernah mengetahui hal ini. Menggunakan kehidupan untuk kehidupan. Jadi formasi ini sebenarnya seperti ini. Apakah kamu masih ingin membangkitkan dia sekarang? Kayu mati memandang Muyu. Apakah Anda masih ingin membangkitkan dia? Mengapa tidak? Muyu dengan tenang tersenyum tanpa ragu-ragu. Hidupku bukan milikku. Ayahku adalah orang yang paling harus dijalani. Aku hanya mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Deadwood menatap mata Muyu. Dia ingin melihat fluktuasi aneh di mata Muyu. Tapi Muyu tidak berpura-pura. Segala sesuatu adalah milik siapapun pemiliknya. Hidupnya sama. Kayu mati terdiam. Malam menjadi lebih dalam. Angin malam agak dingin. Dan jangkrik di rumputan tepi sungai masih berkicau. Deadwood berkata setelah sekian lama. Aku tidak akan membantumu. Mengapa? Anda sudah tahu dari mana saya berasal. Bukan. Karena dia tidak mengizinkanmu melakukan ini. Kamu bilang kamu bukan dia. Bagaimana kamu tahu dia tidak akan mengizinkannya? Muyu berdiri. Nada suaranya membawa sedikit pertanyaan dan kemarahan. Deadwood hanya berkata. Saya bukan dia. Tapi saya memahaminya. Kamu memahaminya. Muyu memandang Deadwood di depannya. Kalimat ini membuat hati Muyu tidak bisa tenang. Meskipun Deadwood 34 tahun lalu tidak tahu apa yang akan terjadi 34 tahun kemudian, dia memahami dirinya sendiri. Bahkan jika Deadwood saat ini sangat muat dengan Muyu, ada beberapa hal yang dia tahu tidak boleh dia lakukan. Dia sangat jelas tentang apa arti formasi penyegelan iblis sembilan surga. Meskipun dia tidak tahu mengapa dirinya di masa depan rela mengorbankan dirinya untuk melindungi seseorang yang tidak disukainya, semakin kuat seseorang, semakin tinggi kedudukannya, dan semakin jauh mereka dapat melihat. Dia tidak akan berbicara tanpa berpikir. Tidak di masa depan, tidak sekarang. Masalah ini awalnya tidak ada hubungannya dengan Deadwood di ruang waktu ini, tetapi Deadwood tahu apa yang akan dia lakukan di ruang waktu lain. Dialah yang paling memahami dirinya sendiri. Muyu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak memahaminya. Setidaknya kamu tidak memahamiku. Kemarahan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Dia hanya ingin melakukan sesuatu yang menurutnya benar, tapi semua orang berusaha menghentikannya, termasuk Deadwood Daddy, yang selalu ingin dia bangkitkan. Muyu berbalik dan menghilang ke pepohonan. Dia berbaring di puncak pohon dan menatap bulan dengan bingung. Bulan sangat bulat dan bersinar secara harmonis di bumi. Muyu juga ingin orang tuanya di formasi penahan jiwa melihat bulan lagi dan melihat dunia. 683. Matahari kembali terbit dari timur. Keduanya tidak berbicara sepanjang malam. Guizhen Ming pasti sudah meninggalkan ruang waktu ini dan sedang menunggu Muyu di segel reinkarnasi kelahiran surgawi. Namun, Muyu tidak mau meninggalkan tempat ini. Dia tidak berniat menyerah. Pohon mati terluka parah dan belum pulih sepenuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan seorang kultifator tahap jiwa baru lahir dapat mengambil nyawanya. Namun, dia tetap keras kepala dan bersih keras pada pendapatnya sendiri. Pohon mati berjuang untuk berdiri. Dia tidak berkata apa-apa dan malah terhuyung menjauh dari tempat ini. Muyu tidak mengatakan apa-apa dan hanya diam mengikuti di belakang pohon mati. Tidak ada gunanya kamu mengikutiku. Kata pohon mati. Saya ingin menyelamatkannya. Menurutmu apa yang akan dia lakukan setelah dia hidup kembali dan melihatmu mati? Akankah dia menggunakan perlindungan darah yang menyelubungi surga untuk menyelamatkanmu lagi? Kata pohon mati dengan dingin. Meski begitu, setidaknya biarkan jiwanya terbangun. Muyu mengertakkan gigi dan berkata. Pengembalian jiwa terlalu berbahaya. Itu bahkan lebih berbahaya daripada Raja Roh Yu Meng di tubuhmu. Bahkan dengan budidaya tahap kenaikan agung, aku tidak dapat menekannya dalam sekejap dan bahkan terluka karenanya. Aku tidak mempercayaimu. Tapi dia percaya padaku. Lalu kenapa dia tidak memberitahumu keberadaan Sol Return? Muyu terdiam. Percakapan mereka berdua berakhir dengan diam. Setelah sekian lama, Muyu memutuskan untuk sementara waktu menyerah pada pertanyaan ini dan bertanya tentang hal-hal lain yang membingungkannya. Domain teknik arai Anda disebut, tidak ada kehidupan dalam keputusasaan, tetapi mengapa domain Anda, debu guntur, sehari sebelumnya? Kemarin, Muyu tidak dapat memahami masalah ini. Seseorang seharusnya hanya memiliki satu kemampuan domain, tetapi pohon mati memiliki dua. Hal ini jelas tidak masuk akal. Tuan hantu, yang budidayanya tidak memenuhi syarat, dapat menggunakan kemampuan domain. Mengapa saya tidak bisa? Jawab pohon mati tanpa menoleh. Ghost Lord mengandalkan bendera hantu yang dibawa Gui Zen Ming dari masa depan untuk menampilkan kemampuan domain. Muyu tiba-tiba tercerahkan. Apakah kamu mengatakan bahwa, debu guntur, milikmu juga dicapai dengan bantuan peralatan sihir lainnya? Detri tidak menggunakan, keputusasaan, miliknya karena itu akan mengungkap identitasnya. Pada saat itu, dia pasti harus menghadapi pelecehan tanpa akhir dari orang-orang dari gerbang ngeraka, dan bahkan sekte pil cauldron pun akan terlibat. Itu sebabnya dia meminjam keterampilan domain lainnya. Kamu harus kembali, kata Deadwood. Jika aku ingin kembali, aku memerlukan bantuan periyuan. Aku juga perlu melakukan perjalanan ke kolam saintes. Muyu tidak berusaha menyembunyikannya. Dia harus kembali ke tempat asalnya. Ini berarti dia harus kembali ke saintespon. Hanya dia yang bisa memasuki pintu masuk di atas saintespon. Pohon mati itu berhenti dan berbalik dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Dia menatap Muyu dan berkata, kamu mendekati kematian. Muyu merasa telah dia niaya. Dia buru-buru berkata, saya tidak memiliki pemikiran yang tidak patut tentang periyuan. Hanya saja ketika saya tiba di ruang waktu ini, saya kebetulan muncul di area di mana sekte debu merah berada. Periyuan dan saya terhubung, jadi aku muncul di sampingnya. Itu bukan alasan bagimu untuk mengintip dia mandi. Aku tidak mengintip. Aku tidak sengaja terjatuh. Yang saya suka adalah putrinya, bukan dia. Jangan khawatir. Muyu membela diri. Dia punya anak perempuan. Deadwood memandang Muyu dengan aneh. Ada sedikit harapan, tapi juga sedikit keraguan. Siapa laki-laki itu? Suara Deadwood sangat lembut. Dia ingin melihat sesuatu dari wajah Muyu. Muyu tahu bahwa dia telah membiarkannya lolos. Dia tahu apa yang dipikirkan ayah Deadwood. Saat ini, ayahnya mungkin mengira dia adalah suami Yuyan. Bagaimanapun juga, ayahnya sangat menyukai Miao Yuyan sehingga dia ingin melakukan apapun untuknya. Dia bersedia melindunginya selama sisa hidupnya dan menjadi pria yang melindunginya. Namun, Deadwood tidak bisa memastikannya. Satu-satunya orang yang mengetahui hal ini adalah Muyu. Kamu ingin menjadi siapa pria itu? Muyu menyeringai, menyembunyikan simpati di hatinya pada ayahnya. Jejak kepanikan yang nyaris tak terlihat melintas di mata Deadwood. Dia memarahi, itu bukan urusanmu. Baiklah, itu bukan urusanku. Kalau begitu, tidak masalah siapa suami peri Yuyan, kan? Muyu berkata dengan sengaja. Deadwood memiliki keinginan untuk menghajar Muyu. Dia berpunuk dan berbalik untuk terus berjalan perlahan. Namun, setelah berjalan beberapa saat, Deadwood berhenti lagi. Apakah pria itu baik pada Yuyan? Deadwood bertanya dengan ragu-ragu. Tentu saja, dia rela melewati api dan air demi peri Yuyan, meski dia harus menyerahkan nyawanya. Dia orang yang sangat penting bagiku. Muyu berpikir sejenak dan berkata, Orang yang sangat penting bagimu. Deadwood ingat bahwa Muyu datang ke sini untuk menyelamatkannya di formasi penahan jiwa. Lalu, bukankah Muyu bermaksud bahwa dia adalah suami Yuyan? Jantung Deadwood tiba-tiba membengkak. Muyu bahkan bisa merasakan kegembiraan yang terpancar dari Deadwood Daddy. Sebenarnya, Muyu tidak berbohong. Miau Yuyan berakhir dengan Feng Hao Chen, dan Feng Hao Chen juga merupakan orang yang sangat penting bagi Muyu. Muyu tahu bahwa dia telah menyesatkan ayahnya, tetapi dia tidak ingin mengoreksinya. Jika suatu kebohongan dapat meringankan hubungan antara Muyu dan ayahnya, maka Muyu bersedia melindungi kebohongan ini. Benar, kamu kenal pria itu. Muyu tersenyum. Ini adalah jawaban terbaik yang terpikirkan oleh Muyu. Tidak jelas, tapi jawabannya tampak begitu jelas. Saya tahu dia. Apakah begitu? Deadwood tiba-tiba tersenyum tipis. Dia mengira pria yang dibicarakan Muyu adalah dirinya sendiri. Saat ini, Miau Yuyan belum bertemu Feng Hao Chen, dan menurut pengetahuan Deadwood, dia adalah satu-satunya pria yang pernah berinteraksi dengan Miau Yuyan. Muyu tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada ayahnya, karena kebenaran itu sangat kejam terhadap ayahnya. Ayahnya sangat mencintai Miau Yuyan, namun pada akhirnya, Miau Yuyan memilih Feng Hao Chen. Ini merupakan pukulan besar bagi Deadwood Daddy. Itu juga karena Muyu selalu ingin berbaikan dengan Deadwood Daddy, dan membiarkan ayahnya hidup untuknya sekali. Saya berharap dapat menghidupkan kembali orang dalam formasi penahan jiwa itu. Hanya dengan begitu orang itu dapat melindungi orang yang ingin dia lindungi. Muyu mencoba yang terbaik untuk berbicara secara samar-samar dan membiarkan ayahnya memikirkannya sendiri. Sekalipun ayahnya salah menebak, itu bukan urusannya. Kalau tidak, dia akan merasa sedang memanfaatkan ayahnya, dan ini akan membuatnya merasa bersalah. Lindungi Yuyan, Deadwood memandang Muyu dengan bingung. Hati Deadwood bergetar. Melindungi Yuyan adalah keinginan terbesarnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Jika dia meninggal, apa yang akan terjadi pada Yuyan? Dia terus berjalan ke depan. Setelah melewati hutan, ada jalan pegunungan kecil di depannya. Dia berjalan di sepanjang jalan setapak untuk mengelilingi gunung. Dia sudah menyingkirkan soul to heart. Apakah putri Yuyan juga menyukaimu? Kayu mati bertanya. Ya, namanya adalah. Saya tidak ingin tahu namanya. Kami akan meninggalkan masa depan demi masa depan. Deadwood menyelah Muyu. Tapi setelah aku meninggalkan ruang waktu ini, semua yang telah aku ganggu akan kembali normal. Kamu tidak akan mengingat apapun yang aku katakan, jadi tidak masalah jika kamu mengetahui namanya. Muyu berkata dengan ragu-ragu. Kayu mati menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti satu hal pun. Di matamu, semua yang terjadi di antara kita akan terhapus. Aku mungkin tampak palsu bagimu, tetapi bagiku, aku adalah orang yang nyata. Aku tidak ada untukmu. Aku punya masa depanku sendiri dan perasaanku sendiri. Muyu mengakui bahwa ayahnya benar. Mereka berdua adalah orang sungguhan. Mereka hanya ada di ruang waktu yang berbeda dan terjalin oleh segel reinkarnasi. Setelah Muyu pergi, dua ruang waktu akan kembali ke jalur aslinya. Sebagai perbandingan, segel reinkarnasi memungkinkan Muyu mengambil inisiatif karena Muyu tidak akan kehilangan ingatannya. Jadi aku berharap orang yang kusuka tidak kehilangan ayahnya. Muyu mengertakkan gigi. Dia tidak ingin menggunakan tipu daya untuk mendapatkan kepercayaan Deadwood karena dia merasa itu sangat tercelah. Namun, Tianran pernah mengakui Deadwood sebagai ayah baptisnya, jadi Muyu telah mencoba yang terbaik untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia benar. Tetapi jika dia hidup, kamu akan mati. Lalu bagaimana dengan putri Yuyan? Deadwood duduk di atas batu untuk beristirahat. Dia memandang Muyu dan berkata dengan serius, perasaan kehilangan seseorang yang kamu cintai akan sangat menyakitkan. Muyu tercengang. Dia tidak memikirkan hal ini. Temani orang yang kamu sukai dengan baik. Jika hal itu benar-benar terjadi di masa depan, maka lindungi Yuyan dan ibunya atas nama dia, kata Deadwood dengan tenang. Muyu merasa sedih. Tidak bisakah kamu melindungi Yuyan sendiri? Kamu kembali lebih dari 30 tahun ke depan. Ini berarti aku bisa melindunginya selama 30 tahun lagi. Ini sudah cukup. Setidaknya aku akan bisa melindunginya sampai aku mati. Suara Deadwood sangat tenang. Perasaan Deadwood selalu begitu sederhana, sederhana dan mendalam. Harapan terbesarnya adalah melindungi Yuyan sampai hari kematiannya. Muyu tidak bisa tenang. Lalu apakah kamu sudah memikirkan perasaanku? Aku benci diriku sendiri karena tidak bisa melindungimu. Itu sebabnya aku ingin menghidupkanmu kembali. Aku kenal dia. Jika dia ingin menggunakan nyawanya untuk melindungi seseorang, maka orang itu pasti sangat penting baginya. Setiap orang tidak bisa menghindari kematian. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Jalani saja hidupmu. Aksioma Surgawi akan mengatur nasib setiap orang. Semuanya sudah ditakdirkan. Sama seperti bagaimana aku tidak akan mengingatmu setelah kamu meninggalkan tempat ini. Kayu mati menggelengkan kepalanya. Jika ini adalah takdir yang diatur oleh Aksioma Surgawi, maka saya menolak untuk mematuhinya. Ekspresi Muyu sangat tegas. Aura yang tak terlukiskan sepertinya keluar dari tubuhnya. Karena aku tidak mau mengakui Aksioma Surgawi. Muyu memandangi langit yang luas. Keinginan kuat muncul di hatinya. Dia ingin menginjak-injak langit di bawah kakinya. Saya tidak ingin mengakui Aksioma Surgawi. Sejak dia masih hidup, dia harus menanggung segala macam karma. Dengan fisiknya yang kekurangan kayu, dia tidak mempunyai hak untuk hidup sama sekali. Gaumang membiarkannya hidup, tapi dia harus bertarung melawan Gaumang dan Istana Sancong. Dia harus melindungi dunia kultivasi bersama rekan-rekan muridnya. Jalannya selalu diatur. Tapi apa arti hidup yang diatur? Mengapa orang tidak bisa menjalani kehidupan tanpa beban? Lakukan apa yang ingin Anda lakukan, jalani hidup yang ingin Anda jalani. Meski jalannya sulit, meski penuh duri, Anda harus bekerja keras demi keyakinan di hati Anda dan bertahan. Jika seseorang kehilangan keyakinannya dan hanya tahu cara menjalani jalan yang diinginkan orang lain, lalu apa perbedaan antara mereka dan mayat berjalan? Muyu tidak ingin hidup seperti ini. Dia ingin memutuskan hidupnya sendiri dengan caranya sendiri. Dia ingin menghidupkan kembali ayahnya, menyelamatkan tuannya, dan melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi. Dia ingin memutuskan sendiri siapa yang hidup dan siapa yang mati. Kebenaran dunia tidak begitu penting baginya. Entah itu egois atau berpikiran sempit, jika dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk memilih hidupnya sendiri, di mana dia akan menemukan keberanian untuk melawan ketidakadilan nasib. Deadwood memandang Muyu dalam diam. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, saya mengerti mengapa dia mengakui Anda. Deadwood melemparkan Leontine Giok, itu persis sama dengan yang digunakan Miao Yuyan saat meninggalkan Sekte Debu Merah. Tapi aku tetap berpegang pada prinsipku. Jika kamu begitu penting baginya sehingga kamu bersedia mempertaruhkan nyawamu untuk menghidupkannya kembali, maka dia tidak ingin kamu hidup kembali. Kembali, ini adalah Leontine Giok untuk masuk dan keluar dari formasi pelindung Sekte Debu Merah. Saya sudah menyimpannya. Muyu tidak mengambil Leontine Giok itu. Leontine Giok itu berguling ke kakinya, mengeluarkan suara yang tajam. Dia memandang ayahnya di depannya dan mengepalkan tinjunya. 684. Muyu mengambil Leontine Giok dari tanah dan melihat punggung Deadwood. Kali ini, dia tidak mengikutinya. Suai kecil menjulurkan kepalanya. Muyu, haruskah kita diam-diam mengikutinya dan melihat di mana dia menyembunyikan konversi jiwa? Muyu menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Dia pasti akan mengubah lokasinya. Ini berbeda dengan saat kita menyembunyikannya. Guru Muyu, Jian Ying Chen Feng, telah memberitahunya bahwa masa lalu dapat diubah karena berbagai alasan. Muyu berdiri di depan Deadwood Daddy dan memberitahunya mengapa dia ada di sana. Itu sama saja dengan mengubah masa lalu. Deadwood Daddy tidak ingin Muyu bangkit kembali, jadi dia membuat pilihan yang berbeda. Kalau saja aku tahu bahwa yang kulihat saat itu adalah pertobatan jiwa. Muyu ingat ketika pertama kali pergi ke lembah, Deadwood Daddy menggunakan konversi jiwa untuk menguji orang-orang yang masuk. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkan pilar merah sebagai harta karun gerbang neraka. Setelah itu, Muyu tidak pernah melihatnya lagi. Kalau begitu, apakah kita akan menyerah begitu saja? Dragon Finn sedikit enggan, tidak mudah untuk mengetahui siapa yang telah merebut jiwa pengembalian jiwa dari tangan anggota Hellgate. Namun, rasanya hal itu tidak terjadi apa-apa. Ia masih belum bisa mengetahui keberadaan jiwa pengembalian jiwa. Setidaknya kami tahu seperti apa konversi jiwa itu. Kami juga tahu bahwa orang yang mencuri konversi jiwa dari gerbang neraka adalah ayah. Sudah cukup. Setelah dia kehilangan kultifasinya, dia pasti tidak akan menyembunyikannya di lembah. Jadi di mana dia menyembunyikannya? Muyu berpikir keras. Sekte Alkimia Suai kecil segera memikirkan tempat teraman. Selain lembah tempat dia tinggal, Sekte Alkimia juga harus menjadi Sekte Alkimia. Bagaimanapun, Sekolah Danding adalah sekolah dengan warisan yang kaya di dunia budidaya. Statusnya tinggi dan dijaga ketat. Itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Paling tidak, mustahil bagi orang-orang dari gerbang neraka untuk dengan berani menerobos masuk. Itu tidak mungkin Sekte Kualipil. Kumu belum kembali ke Sekte Kualipil selama bertahun-tahun. Dia hanya kembali bersama kami sekali setelah budidayanya hilang. Selama waktu itu, aku selalu berada di sisinya. Jika bukan karena kalian main-main di lapisan kedua, aku tidak akan meninggalkannya, kata Dragon Tank. Selama kurun waktu tersebut, Detuo tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Lalu di mana itu bisa terjadi? Akankah orang Jepang menemukannya sebelum kita? Xiao Suai bertanya dengan bingung. Kurasa tidak. Alasan Dui menghargai nyawanya adalah untuk mencari tahu siapa yang merenggut jiwa yang kembali ke hati adalah. Dia sekarang berpikir bahwa jiwa yang kembali ke hati harus bersamaku. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa aku juga tidak dapat menemukan jiwa yang kembali ke hati. Dengan cara ini, kami punya inisiatif, kata Muyu. Tetapi ini berarti ketika kita kembali, kita harus menghadapi orang-orang dari gerbang neraka yang mengejar kita seperti badai. Orang-orang dari gerbang neraka sudah mengetahui bahwa Deadwood sudah mati dalam ruang dan waktu kita. Semua ada di tangan Muyu. Bukankah kita akan mendapat banyak masalah? Kata Nagateng. Sudah ada banyak masalah, jadi satu masalah lagi tidak akan membuat perbedaan. Jangan pedulikan hal-hal itu sekarang. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Muyu tidak berencana meninggalkan tempat ini begitu saja. Sosoknya melintas dan dia menyusul Deadwood Deddy yang terhuyung ke depan. Kenapa kamu masih mengikutiku? Kayu mati mengerutkan kening. Muyu berkata dengan sungguh-sungguh, saya harap kamu bisa mengajari saya. Ajari kamu. Deadwood menghentikan langkahnya. Itu benar. Sebelum dia meninggal, dia hanya mengajariku seni racun. Dia tidak mengajariku seni formasi. Sebagian besar keterampilan formasiku dipelajari di fraksi formasi. Yang mahir semuanya otodidak dari fraksi formasi. Formasi suan, yang dia tinggalkan untukku. Karena dia meninggalkan sebuah buku untukmu, kamu harus mempelajarinya sendiri, kata Deadwood. Keterampilan formasi tingkat lanjut terlalu mendalam, terutama kekuatan alam dan bidang keterampilan formasi. Saya masih belum bisa memahami intinya. Saya terus merasa seperti kehilangan sesuatu, kata Muyu Tulus. Sudah berapa lama kamu mempelajari keterampilan formasi? Deadwood mau tidak mau bertanya. Lebih dari tiga tahun, termasuk air mengalir di ujung jari yang diciptakan oleh formasi surga Widau, seharusnya empat tahun. Aku tahu bakatku masih jauh dari mampu mengungguli ayahku, tapi aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar ketertinggalannya, kata Muyu. Deadwood berbalik dan mengukur Muyu. Empat tahun. Tunjukkan pada saya formasi paling rumit yang menurut Anda-Anda miliki. Paling rumit. Muyu tidak tahu keterampilan formasi apa yang paling rumit. Dia mempelajari banyak keterampilan formasi dasar di fraksi formasi. Dapat dikatakan bahwa dia dapat mengatur sebagian besar keterampilan formasi umum di dunia kultifasi. Keterampilan formasi yang benar-benar rumit semuanya ada di formasi suan. Dia hanya mempelajari kurang dari sepertiganya karena banyak dari mereka yang menggunakan kekuatan alam. Dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan alam. Entahlah. Saat bertarung dengan orang, biasanya aku menggunakan formasi konstelasi biduk, formasi penghubung hati angin-angin, dan formasi pergeseran angin-angin. Pola formasi muncul di bawah kaki Muyu. Dalam sekejap mata, dia muncul jauh. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dia muncul di depan Deadwood lagi. Sebenarnya, dia terutama mengandalkan formasi pedang sembilan doa pedang langit. Namun, dia memutuskan untuk tidak menyebutkannya di depan ayahnya. Menurut sifat ayahnya, dia tidak akan mempedulikannya. Trik kecil. Tidak layak disebutkan. Kayu mati mendengus. Muyu memutar matanya. Pusaran air berpola formasi putih muncul di tangan kirinya dan pusaran hitam di tangan kanannya. Lalu bagaimana dengan formasi pergeseran angin-angin? Kucing berkaki tiga. Bagaimana dengan begitu dekat, namun dunia terpisah dan dunia terpisah? Muyu sudah terbiasa dengan serangan Deadwood. Dia menunjukkan dua keterampilan formasi yang sangat berbeda ini. Bagaimana kamu mempelajari keterampilan formasi yang ditemukan oleh Jian Ying Chen Feng? Kayu mati bertanya. Apakah ini ditemukan oleh tuanku Jian Ying Chen Feng? Tapi begitu dekat, namun terpisah dunia diajarkan kepadaku oleh formasi Dao Surgawi. Muyu tidak mengerti. Itu adalah keterampilan formasi Jian Ying Chen Feng. Itu bukan formasi Surgawi Dao, kata Deadwood singkat. Muyu membuka mulutnya. Lupakan. Siapa yang peduli siapa yang menciptakannya. Lagi pula itu ada di tangannya. Oh, benar. Saya menemukan win-win single line. Setiap kali saya menggunakannya secara tidak terduga, itu memiliki efek yang ajaib. Muyu mengundurkan diri dengan bangga. Kemudian, pola formasi menyerbu dari kakinya hingga ke kaki Deadwood. Dia menghubungkan dirinya dengan Deadwood. Dalam skill formasiku, semua serangan hanya bisa dalam garis lurus. Muyu sangat puas dengan win-win single line miliknya. Mewah tapi tidak praktis. Kata kayu mati dengan dingin. Muyu sangat tidak berdaya. Tidak bisakah kamu memujiku? Tidak peduli apa, ini adalah skill formasi pertama yang aku buat. Terlebih lagi, saya mengandalkan keterampilan formasi ini untuk mengalahkan lawan saya berkali-kali. Muyu sangat bangga ketika berbicara tentang teknik susunan ini. Merupakan suatu kehormatan untuk memiliki teknik susunan yang dicetak dengan mereknya sendiri dan menjadi simbolnya sendiri. Itu karena lawanmu terlalu bodoh. Deadwood menendang keluar batu kecil. Di saat yang sama, pola formasi misterius muncul di ujung kakinya dan melilit batu. Yang mengejutkan Muyu adalah batu itu dengan mudah lolos dari jangkauan skill formasinya. Itu berputar di sekeliling dan dilemparkan ke kepala Muyu dari kiri. Ketika batu itu lolos dari jangkauan skill formasi Muyu, itu bahkan tidak menyebabkan fluktuasi apapun pada skill formasi Muyu. Ini sepenuhnya bertentangan dengan keterampilan formasi Muyu. Muyu hendak mengulurkan tangan kirinya untuk menangkap batu yang terbang dari kiri. Tiba-tiba, dia mengusap kepalanya kesakitan. Batu kecil itu langsung mengenai kepalanya dari tengah kepalanya. Dan pada saat yang sama dia menutupi kepalanya dengan tangan kirinya, batu di sebelah kirinya juga mengenai telinga kirinya. Apakah ini kekuatan dari skill formasimu? Jika saya ingin membunuh Anda, apakah Anda masih hidup dan menendang di sini? Kata kayu mati dengan dingin. Jika itu orang lain, aku tidak akan sesantai itu. Muyu bergumam. Namun, Muyu masih bingung. Kenapa aku tidak melihat bagaimana kamu mengaktifkan skill formasi? Tidakkah kamu mengetahui formasi bayangan cermin seperti punggung tanganmu? Mengapa Anda tidak mengenalinya setelah saya mengubah metode formasi bayangan cermin? Kayu mati mendengus. Muyu terdiam. Dia mencari-cari dua batu kecil yang menabraknya, tetapi menemukan bahwa batu-batu kecil itu telah menghilang. Jangan mencarinya, itu bersamaku. Deadwood melemparkan batu-batu kecil itu, lalu dengan santai membuangnya. Lukanya belum juga sembuh, dan menendang batu-batu kecil itu membuatnya terengah-engah. Dia perlahan berjalan ke sisi pohon dan duduk. Garis depan Winsun di bawah kakinya juga meluas ke pohon bersamanya. Bagaimana kamu melakukannya? Saya selalu berpikir bahwa formasi bayangan cermin adalah formasi tetap, dan Anda jelas hanya melempar batu. Muyu melepaskan garis depan Winsun dan berlari ke sisi Deadwood. Dia pun duduk, dan bertanya dengan rendah hati seperti anak yang baik. Deadwood melirik Muyu dengan acuh-ta'acuh. Siapa yang memberitahumu bahwa formasi tetap harus ditampilkan dalam bentuk yang tetap? Ketika Anda mempelajari kekuatan alam, Anda akan menyadari bahwa Anda harus mengubah banyak gagasan Anda tentang keterampilan formasi. Lalu bagaimana cara saya melakukan Force of Nature secara spesifik? Setiap kali saya memahaminya, saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Kata Muyu. Di mana kamu memahami kekuatan alam? Bukankah kekuatan alam dipahami dari alam? Itukah yang dia katakan di buku yang dia tinggalkan untukmu? Tidak, dia merasa ini terlalu sederhana, jadi dia terlalu malas untuk merekam terlalu banyak. Muyu berkata tanpa daya. Kupikir dia cukup bodoh untuk menjelaskannya kepadamu seperti ini. Bah, kamulah yang terlalu bodoh. Kamu bahkan tidak memahaminya, dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah master formasi. Deadwood awalnya ingin memarahi penulis buku itu, tapi kemudian dia ingat bahwa penulis buku itu adalah dirinya di masa depan, jadi dia mengubah kata-katanya dan memarahi Muyu. Muyu dimarahi sampai dia tidak marah lagi. Silakan, silakan, saya akan mencatatnya. Muyu tersenyum dua kali. Kemanapun dia pergi di dunia budidaya, semua orang akan iri dengan bakatnya yang luar biasa. Hanya di tempat Deadwood, dia selalu dihina, diejek, dan dimarahi. Kekuatan alam tidak dipahami dari alam. Di alam, Anda hanya dapat merasakan lemahnya aliran kekuatan spiritual. Hanya dengan mengandalkan ini, Anda dapat menghabiskan 10 tahun lagi untuk melihat apakah Anda dapat sepenuhnya menguasai lapisan kekuatan alam. Alam, bukankah di buku itu dikatakan segala sesuatu bisa terbentuk, termasuk manusia? Tanya kayu mati. Iya-iya, ada di halaman 1667 baris 3 paragraf 6. Mengenai kekuatan alam, buku tersebut hanya menyebutkan satu kalimat ini. Segala sesuatu bisa dibentuk, termasuk manusia. Siaosuai mengangkat kaki kecilnya dan menjawab. Seperti yang kuduga, menurutku ini sangat sederhana. Tidak perlu menulis terlalu banyak. Kata kayu mati dengan tenang. Hati muyu dipenuhi 10 ribu alpaka. Sederhana sekali. Dia sangat berbakat, tapi dia masih belum bisa memahaminya, jadi bagaimana orang lain bisa mempelajarinya. Manusia adalah kuncinya. Saat Anda mengaktifkan formasi, Anda adalah basis formasi. Dan ketika Anda menggunakan formasi tersebut, basis formasi tersebut akan ditarik menjauh dari tubuh Anda ke tempat lain. Sama seperti ketika saya menendang batu itu, basis susunannya adalah saya pada awalnya. Ketika saya menendangnya, dasar susunannya telah berubah menjadi batu. Saat ini, batu tersebut telah membentuk dunianya sendiri. Ini dapat berisi teknik arai yang Anda gunakan, dan kemudian teknik arai akan diperbesar tanpa batas. Kumu memumut daun yang jatuh. Daun itu melayang lembut di bawah penutup pola susunannya. Kemudian, dedaunan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari kehampaan ke segala arah. Daun ini sama persis dengan yang pertama. Muyu memandang daun-daun ini dengan takjub, karena daun-daun ini bukanlah ilusi, tetapi nyata. 685. Muyu dengan hati-hati merenungkan kata-kata Deadwood, tapi masih ada tabir yang tidak bisa dipecahkan yang dia tidak bisa pahami. Dalam mirror image array, pedang mungkin tampak datang dari depan, namun kenyataannya, pedang itu mungkin datang dari kanan atau kiri. Prasyarat untuk kemampuan ini adalah lawan harus memasuki mirror image array yang telah diatur sebelumnya. Cara batu itu mengenai Muyu sama dengan serangan mirror image array. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada mirror image array di sekitar Muyu, tetapi batu itu menampilkan efek mirror image array. Ini berbeda dari pemahaman normal Muyu tentang formasi array. Batu itu adalah susunan bayangan cermin. Jadi begitulah pemahamannya. Muyu selalu salah memahami konsep All Things Can Be Array. Dia berpikir bahwa array segala sesuatu bisa menjadi mengacu pada fakta bahwa segala sesuatu dapat digunakan sebagai fondasi dari array tersebut. Kemudian, dengan menggunakan semuanya sebagai fondasi susunannya, seseorang dapat menyusun formasi susunan yang terlihat. Namun, formasi array sebenarnya memungkinkan segala sesuatu memiliki karakteristik array, dan tidak hanya digunakan sebagai basis array. Dengan kata lain, batu itu tidak hanya menjadi dasar susunannya, tetapi juga membentuk dunianya sendiri. Mirror image array tersembunyi di dalam batu dan tidak dapat dilihat, tetapi dapat menampilkan kekuatan mirror image array. Namun, Muyu masih belum mengerti. Bahkan saat ini, ia membutuhkan banyak usaha untuk mengukir susunan tersebut pada batu kecil, namun ayah kayu mati dapat mengukir susunan gambar cermin pada batu hanya dengan menendangnya. Bagaimana caramu mengukir susunan di atas batu dalam sekejap? Muyu bertanya dengan tidak percaya. Deadwood melirik Muyu, Saya pikir kamu cukup pintar. Saya sedikit pintar. Lalu kenapa kamu masih bertanya padaku? Muyu terdiam. Kecerdasannya lebih tercermin dalam deduksi susunan, tapi dia tidak bisa menyimpulkan kekuatan alam. Dia perlu memahaminya, tetapi tidak ada seorangpun yang membimbingnya dalam hal ini. Deadwood tidak ingin merekamnya karena terlalu sederhana, sehingga Muyu tidak dapat memahami kekuatan alam. Pohon mati tidak akan merasa baik jika dia tidak memberikan satu atau dua pukulan pada Muyu. Dia masih memiliki dendam terhadap Muyu yang tidak bisa dihapus. Dia sangat tidak puas dengan masalah Miao Yuyan. Lagipula, dia bahkan tidak beruntung melihatnya, tetapi calon muridnya telah mengalahkannya. Akan aneh kalau dia bisa menelan ini. Baiklah, ayah, jika ayah ingin membenciku, lakukan saja. Lagipula, aku sudah terbiasa dimarahi olehmu setiap saat. Muyu tersenyum acuh tak acuh. Aku bukan ayahmu. Aku tidak punya anak. Pengkhianat yang tak tahu malu sepertimu, katakumu tidak sabar. Dia akhirnya menyadari bahwa tidak pantas menyebut Muyu sebagai orang yang tidak tahu malu. Muyu menggosok hidungnya dan bergumam pelan, kamu masih membicarakan aku. Bukankah aku mengintip saat Leng Bingswe mandi? Apa katamu? Kapan saya mengintip siapa yang mandi? Pohon mati melotot dengan marah. Tidak, tidak, aku bilang kamu bijaksana dan perkasa, pemimpin formasi. Kamu adalah teladan bagi generasiku untuk belajar. Aku bangga padamu. Muyu mengacungkan jempol dan menyanjungnya dengan keras. Bagaimanapun, pohon mati yang mengintip pemandian Leng Bingswe terjadi di masa depan. Detri tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya sekarang. Detri menatap tajam ke arah Muyu, lalu menutup matanya dan mengatur napasnya sejenak. Dia berkata, Batu yang baru saja kutendang hanya memiliki karakteristik dari arah bayangan cermin. Itu bukan arah bayangan cermin yang lengkap. Ini mengharuskanmu untuk memiliki kemampuan deduksi yang kuat. Hanya dengan arah di dalam hatimu kamu bisa langsung membentuk arah. Ketika batu itu terbang, ia hanya memiliki pola susunan yang sederhana. Ketika Anda mulai mendapatkan susunan di dalam hati Anda, susunan di atas batu juga akan berubah. Muyu mengangguk sambil berpikir. Dia sepertinya memahami sesuatu. Bagaimana kemampuan deduksimu? Kamu bilang kamu mempelajari formasi di fraksi arai. Saya ingat fraksi arai memiliki tangga menuju surga. Ini khusus digunakan untuk menguji kemampuan deduksi master formasi. Pernahkah Anda mencoba menaiki stairway to heaven sebelumnya? Ya, ya, saat itu, sepertinya saya menghabiskan delapan langkah satu jam. Muyu dengan cepat berkata. Pohon mati tercengang. Dia memeriksa kembali Muyu dan bertanya dengan heran, kamu menghabiskan delapan langkah satu jam. Ah iya, saat itu aku merasa seperti melompat-lompat seperti monyet. Repotnya ketemu seseorang. Ayah, sudahkah kamu mengujinya? Muyu merentangkan tangannya. Saat itu, dia merasa kecepatannya terlalu lambat. Mulut pohon mati bergerak-gerak. Dia menahan keinginan untuk memarahi Muyu. Setiap orang yang menaiki stairway to heaven hanya peduli untuk memanjatnya. Sangat sedikit orang yang berpikir untuk melompat-lompat. Namun, melompat-lompat adalah cara terbaik. Orang ini memanfaatkan situasi ini dan tetap bersikap seolah dia patuh. Dia hanya meminta omelan. Jangan panggil aku ayah. En, oke, ayah. Anda pasti sudah mengujinya bukan? Pohon mati sedikit kesal. Dia memelototi Muyu dan berkata, Mengapa kamu tahu begitu banyak? Muyu tersenyum malu dan dengan bijaksana diam. Setelah beberapa lama, Pohon mati dengan enggan mendengus dan berkata, Saya juga menghabiskan delapan langkah, tapi saya membutuhkan waktu lebih dari seperempat jam daripada Anda. Muyu dengan cepat berkata, Ayah pasti tidak bisa tidur nyenyak saat itu. Saat itu, Aku minum lima kaleng besar subtonic Red Bull. Aku bersemangat. Ekspresi pohon mati sedikit meredah. Apakah kamu biasanya menyanjung orang seperti ini? Aku hanya menyanjung orang seperti ayah. Muyu tertawa nakal. Ini adalah kebenarannya. Dia adalah orang yang akan memarahi Raja Iblis Keraputi beberapa kali setiap kali dia melihatnya. Dia bahkan memarahi orang tua dari sekolah Pilkauldron. Namun, Dia tidak akan pernah membiarkan ayahnya, Muyu, menderita kerugian apapun jika menyangkut masalah prinsip. Setelah ayahnya kehilangan kultifasinya, dia mencoba yang terbaik untuk melindungi harga diri ayahnya dan berusaha untuk memberikan ayahnya wajah di luar. Meskipun terkadang dia melampaui batas, itu terutama karena orang luar tidak mengenali pohon mati Changking sebagai Tuan Muyu. Bagaimanapun, murid pedang bayangan Chen Feng lebih mengintimidasi daripada murid pohon mati Changking. Muyu tidak bisa berbuat apa-apa. Lidah fasi, pelajari kekuatan alam sesuai dengan apa yang saya katakan. Sedangkan untuk bidang formasi, Anda harus menguasai kekuatan alam dan mencapai tahap kenaikan besar. Sikap pohon mati terhadap Muyu jauh lebih baik dari kemarin. Setidaknya dia percaya pada identitas Muyu dan mengakui bakat Muyu. Selama beberapa hari berikutnya, Muyu mempelajari bidang formasi di bawah bimbingan pohon mati. Bagaimanapun, dia tidak terburu-buru meninggalkan ruang waktu ini. Karena dia bisa bertemu ayahnya lagi, Muyu tidak ingin pergi secepat ini. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayahnya. Pohon mati masih memarahi Muyu dari waktu ke waktu. Setelah dimarahi, dia akan menjawab pertanyaan Muyu dengan serius. Mungkin dia tahu bahwa di masa depan, dia tidak mengajari Muyu bidang formasi yang paling penting. Dia merasa sedikit menyesal, jadi dia dengan enggan mulai mengajar sekarang. Pengalaman belajar formasi adalah kenangan yang bisa diambil oleh Muyu, jadi Muyu tidak perlu khawatir tentang apapun. Muyu sangat menghargai kesempatan belajar ini. Dulu, dia tidak mempelajari formasi dari ayahnya di ruang waktunya sendiri. Hal ini membuat Muyu merasa sangat menyesal. Namun, Muyu sudah menyerah mempelajari bidang formasi. Awalnya ia mengira ayahnya telah memahami bidang formasi ketika ia berada di tahap unifikasi. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa mempelajari bidang formasi. Namun, kultivasi ayahnya yang sebenarnya berada di tahap kenaikan besar. Ini berarti bahwa jika Muyu ingin memahami bidangnya sendiri, dia harus menunggu sampai dia berada di tahap kenaikan besar. Momong-momong, Deadwood Daddy benar-benar menyembunyikan budidayanya dengan sangat baik. Orang-orang di dunia kultivasi tidak mengetahui kultivasinya. Pantas saja Bayjie tidak berani melakukan apapun padanya. Alasan utamanya adalah kekuatan Deadwood Daddy yang luar biasa. Jika dia tidak acu pada ketenaran dan kekayaan, dia pasti sudah menjadi sosok yang kuat di dunia budidaya. Meski kembali ke masa lalu tidak akan mengubah sejarah, Muyu sangat puas bisa mendapatkan bimbingan pribadi Deadwood Daddy. Di bawah pertanyaan tidak langsungnya, Deadwood Daddy juga menceritakan banyak hal kepadanya. Misalnya, pada awalnya, Feng Hao Chen mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendirikan penjara perangkap abadi. Namun, 10 tahun yang lalu dalam ruang waktu ini, penjara perangkap abadi mulai menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, dia meminta bantuan Deadwood dan yang lainnya. Ini juga merupakan awal dari bencana. Feng Hao Chen telah salah mempercayai Bai Jie. Menurut penjelasan Deadwood, penjara perangkap abadi sepertinya tidak hanya digunakan untuk menjebak Yu Mon. Tampaknya ada kegunaan lain. Namun, Deadwood tidak banyak bicara. Dia berkata bahwa yang terbaik adalah tidak mengetahui terlalu banyak sebelum dia memiliki kekuatan. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu tidak berhak mengetahuinya. Siapa yang membuat aturan bodoh ini? Muyu mengeluh. Alasan mengapa kumu ingin merebut Sol Converge adalah karena dia secara tidak sengaja mendengar dari anggota Hellgate bahwa Sol Converge akan digunakan untuk pengorbanan misterius. Deadwood tahu bahwa konversi jiwa berkaitan erat dengan klan bulan. Itu adalah hal yang sangat berbahaya. Dia tidak ingin klan bulan muncul di lapisan ketiga surga. Oleh karena itu, dia pergi mencurinya sendirian. Dia membuat rencana yang sempurna. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia masih akan terluka oleh Sol Conversion. Itu meninggalkan luka yang tak terhapuskan. Ayah, apakah kamu kenal guru tercerahkan Suan Jisi? Aku melihat monster-monster dari klan bulan di menara iblis penekan miliknya. Orang-orang di gerbang neraka telah berusaha mencari cara untuk melepaskan mereka. Mereka bahkan menggunakan cara yang sangat aneh. Muyu menjelaskan situasinya saat itu. Deadwood sangat serius dengan masalah ini. Klan bulan pasti tidak bisa dilepaskan. Namun, satu hal yang pasti. Selama konversi jiwa tidak jatuh ke tangan orang-orang di gerbang neraka, pergerakan klan bulan di lapisan ketiga surga akan terjadi. Dibatasi secara ketat. Oleh karena itu, saya tidak akan memberitahu Anda di mana saya akan menyembunyikan konversi jiwa. Muyu tidak punya pilihan. Jika ayahnya bersikeras untuk tidak memberitahunya, dia tidak akan bisa menemukan pertobatan jiwa sama sekali. Ayah, kenapa kamu tidak menggunakan formasi di masa depan untuk memastikan kamu tidak gagap? Tahukah Anda betapa saya menderita untuk memahami maksud Anda? Muyu mengeluh. Jangan panggil aku ayah. Yuyan bilang dia menyukai diriku yang sebenarnya, jadi aku tidak menggunakan formasi untuk menyembunyikan diriku. Namun, jika saya tergagap ketika pergi ke gerbang neraka, bukankah saya akan langsung mengekspos diri saya sendiri? Oleh karena itu, tentu saja, saya harus menggunakan formasi untuk menyembunyikan diri. Kata kayu mati dengan marah. Muyu berpikir bahwa di kemudian hari, Miao Yuyan mungkin akan jatuh cinta pada Feng Hao Chen. Deadwood berkecil hati dan tidak menggunakan formasi untuk membuat dirinya berbicara dengan lancar. Ayah, bagaimana kamu menggunakan domain debu guntur di masa lalu? Bukankah domain Anda situasi putus asa tanpa kehidupan? Itu adalah domain kuat yang penuh dengan racun yang bahkan dapat merusak energi spiritual. Dari mana Anda mendapatkan domain debu guntur? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku bilang, jangan panggil aku ayah. Domain debu guntur adalah keterampilan domain guru nilai yang tercerahkan. Seperti saya, dia tidak terkenal di dunia budidaya. Pada dasarnya, belum ada yang pernah mendengar tentang dia. Itu sebabnya saya membiarkan dia menyegel domainnya dalam pola formasi dan meminjamkannya kepada saya. Kata Deadwood dengan tidak sabar. Menurut Deadwood, domain debu guntur adalah milik seorang penggarap longgar dari tahap kenaikan besar yang tidak dikenal. Penggarap lepas dari tahap kenaikan besar sangat jarang. Jarang sekali guru kayu mati dan guru nilai yang tercerahkan tidak diketahui. Namun, orang-orang di gerbang neraka samar-samar mengetahui tentang wilayah kekuasaan Deadwood. Namun, bahkan orang-orang di gerbang neraka tidak mengetahui keberadaan guru tercerahkan nilai, dan ini sungguh menakjubkan. Muyu hanya bisa mengagumi orang-orang di alam itu. Sekarang, ketika dia melihat Gui Yeming, yang berada di crossing calamity stage, dia sudah pusing. Apakah kamu memiliki hubungan yang baik dengannya? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku menyelamatkan nyawanya. Deadwood berkata dengan sederhana. Mata Muyu berbinar. Banyak pikiran terlintas di benaknya. Dia mungkin sudah mengetahui keberadaan soul returning. Karena Ayah Kayu mati tidak bisa menyembunyikan pengembalian jiwa di sekte Kualipil dan Lembah, maka dia pasti telah memberikan pengembalian jiwa kepada guru nilai yang tercerahkan sebelum menyebarkan budidayanya. Ketika Muyu dikurung di lembah dan dia keluar, dia pasti telah memberikan jiwa kembali kepada guru tercerahkan nilai. 686 Ayah, di mana immortal nilai? Bisakah saya meminta bantuannya jika saya mengalami masalah di kemudian hari? Muyu bertanya ragu-ragu. Detri merenung sejenak dan berkata, kamu tidak perlu menaruh harapan padanya. Dia tidak suka menunjukkan wajahnya di depan umum. Kalau tidak, mengapa tidak ada orang yang mendengar tentang dia di dunia budidaya? Muyu masih belum menyerah. Ayah, kamu tahu kalau sudah ada monster bertanduk bersayap daging di tempatku. Kamu tidak tega membiarkan aku menangani mereka sendirian, bukan? Karena monster bertanduk bersayap daging telah muncul di surga ketiga, nilai abadi, sebagai seorang penggarap, memiliki tanggung jawab untuk membantu dunia budidaya, bukan? Dia menjelaskan situasi umum dunia budidaya dan juga memberi tahu kumu tentang wajah jelek istana tiga lapis. Pohon mati mengangguk sambil berpikir. Dia mengambil jurusan sihir guntur dan kilat. Umumnya, dia akan muncul di tempat yang sering terjadi guntur. Xiao Sui tidak mempermasalahkan apapun. Apakah dia disambar petir setiap hari? Apakah dia setampan aku? Detri dan Muyu sama-sama memelototi Xiao Sui. Ayah, bagaimana cara kita membunuh monster bertanduk bersayap daging itu? Muyu memberitahunya tentang membunuh Akatsuki di lembah pemakaman masal, tetapi Raja Iblis Kraputi mengatakan bahwa Akatsuki tidak mudah untuk dibunuh. Dia bisa membunuh monster bertanduk bersayap daging dengan melepaskan ki kematian di tubuh mereka, tapi ki kematian terlalu berbahaya. Lebih baik menggunakannya lebih sedikit. Selain itu, dia tidak menggunakan deatki untuk menghadapi Akatsuki di lembah pemakaman masal. Pohon mati menggelengkan kepalanya dan berkata, benda-benda ini tidak dapat dibunuh di surga ketiga. Mereka akan dibangkitkan setelah beberapa saat. Namun, sinar matahari di surga ketiga adalah musuh mereka dan akan membunuh mereka untuk sementara. Bagaimana kalau mendung? Ya, cuaca di surga ketiga berangsur-angsur memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Banyak kota mengalami kabut asap setiap beberapa hari. Anda harus memakai masker saat keluar. Anda tidak dapat membedakan antara manusia dan hewan dalam jarak dua meter. Naga Fin menyela. Ada harta karun langka di tanah terlarang siang hari abadi yang disebut roh misterius siang hari ekstrim. Mereka menyerap esensi sinar matahari sepanjang tahun, dan cahaya yang dipancarkannya sama dengan sinar matahari. Dapat digunakan untuk membunuh ras bulan, dan itu juga dapat digunakan untuk menyegelnya. Tanah terlarang di siang hari abadi. Di mana itu, Muyu belum pernah mendengar tempat seperti itu sebelumnya. Ada beberapa tempat ekstrim di tiga benua, seperti tanah spiritual kosong di mana formasi penyegelan iblis sembilan surga digunakan, di mana lima elemen berada dalam keseimbangan. Tanah terlarang siang hari abadi adalah tempat di mana hanya ada cahaya siang hari, tapi aku tidak yakin di mana tepatnya letaknya. Satu-satunya hal yang saya yakini adalah bahwa itu harus berada di tempat yang sangat tinggi. Catatan kuno mengatakan bahwa seseorang pernah ke sana sebelumnya. Muyu menghela nafas, tidak bisakah kamu memberiku peta dan biarkan aku menemukannya. Aku paling benci menjadi seperti lalat tanpa kepala. Seseorang dengan indera penunjuk arah yang buruk bahkan dapat menemukan jalan yang salah di pegunungan Muyun tempat ia dilahirkan. Apalagi dia harus berkeliling mencari ini dan itu setiap hari. Dia benar-benar mencari masalah. Cepat kuasai kekuatan alam, lalu nyala kembali ke tempat asalmu, kata pohon mati itu dengan tidak sabar. Oh, Muyu mengangkat bahu tak berdaya. Apalagi yang bisa dia katakan. Benar, ada satu hal lagi. Apa itu? Jangan panggil aku ayah. Ya, ayah. Pohon mati telah mengatur pernapasannya untuk pulih, dan Muyu juga mengendalikan kekuatan alam sesuai dengan metode pohon mati. Dia akhirnya melangkah ke ambang pintu di bawah bimbingan pohon mati, dan hampir tidak bisa memindahkan formasi ke batu kecil dalam sekejap. Faktanya, memindahkan formasi ke batu kecil hanyalah metode paling dasar untuk mengendalikan kekuatan alam. The Force of Nature menegaskan bahwa segala sesuatu bisa digunakan untuk membentuk suatu formasi, bukan hanya sekedar batu kecil. Metode pengecoran formasi ini hanya untuk membuatnya lebih cepat, tetapi untuk benar-benar membuat formasi seperti yang ada di bawah lembah pemakaman dan masal pegunungan Moyun yang menutup celah dunia, mustahil untuk menyelesaikannya dalam sekejap. Namun, setelah bertanya kepada ayahnya, Muyu sudah tahu cara memperbaiki lubang di bawah celah yang disebabkan oleh korosi akatsuki. Setelah menguasai Force of Nature, tidak perlu memikirkan masalah basis formasi, karena semuanya bisa dijadikan basis formasi, dan formasi yang ditampilkan akan lebih fleksibel. Poin ini perlu dipahami sendiri. Kemampuan deduksi banyak orang tidak cukup kuat, sehingga sulit mengendalikan kekuatan alam. Muyu selalu sangat bangga dengan formasi langit garis tipis angin sun, tetapi pohon mati itu tanpa ampun mengkritik formasi yang dia ciptakan, dan segala macam potensi kekurangan langsung digali, membuat Muyu mulai meragukan kehidupan di beberapa titik. Salah satu kekurangan yang paling tidak bisa dijelaskan adalah adanya pola formasi yang tidak indah, terlihat sangat vulgar dan tidak tahu malu. Jantung Muyu berdebar kencang, tapi dia masih harus memasang senyum canggung dan sopan di wajahnya, terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa masalah ini adalah kesalahannya, bahwa ayahnya benar, dan bahwa dia harus membayar harga untuk mengawasi istri majikannya. Mandi. Setelah Muyu dimarahi 250 kali, pohon mati itu mulai membantu Muyu menyempurnakan garis langit tipis angin sun. Pohon mati tidak dibatasi oleh Muyu di Winsuntin Lineskay tadi, terutama karena formasi yang menggunakan kekuatan alam dapat menghilangkan batasan formasi aslinya. Saat berhadapan dengan musuh, Winsuntin Lineskay membatasi lawan dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pohon mati tersebut membuat Muyu harus menggunakan kekuatan alam saat menggunakan Winsuntin Lineskay. Hanya dengan cara ini formasi dapat digunakan pada lawan, dan dia tidak akan dibatasi. Secara khusus, pohon mati sedikit membantu Muyu dalam memodifikasinya, menggabungkan Winsuntin Lineskay dan formasi bayangan cermin. Dengan cara ini, setelah lawan dibatasi di Winsuntin Lineskay, Muyu dapat sepenuhnya menggunakan kebingungan formasi gambar cermin untuk langsung membunuh lawan. Muyu punya ide cemerlang, dan mengusulkan untuk menggabungkan Soul Close, Yet Words Apart, dan Winsuntin Lineskay. Ia bisa menyerang dan bertahan, dan ia maha kuasa, tak terkalahkan di dunia. Kemudian, pohon mati itu mulai memarahi lagi. Dia memarahi tanpa menahan diri, dan suaranya agak serak. Oke, oke, saya berpikir terlalu sederhana, saya tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Muyu tanpa daya menyerahkan cairan roh giok tenggorokan emas di tangannya ke pohon mati untuk melembabkan tenggorokannya. Pohon mati tidak menyukai cairan yang dibuat oleh Muyu. Dia meminumnya seteguk dan berkata, tidak, sebenarnya, ide mu cukup bagus. Muyu melebarkan matanya, lalu kenapa kamu memarahiku? Apakah aku perlu alasan untuk memarahimu? Pohon mati itu bertanya dengan wajah penuh amarah, seolah-olah Muyu berani mengatakan tidak, dia akan menamparnya. Muyu tersenyum cerah, silakan lanjutkan, silakan lanjutkan. Aku masih punya roaring troat candi di sini, memakannya bisa membuatmu bersumpah selama 10 hari 10 malam tanpa menjadi bisu. Kalau belum cukup, saya masih punya pil getar suara fiksen. Pohon mati itu mendengus dingin. Saat ini, ketika dia bersama Muyu, dia penuh amarah dan kata-katanya licin. Ia merasa tidak perlu bergantung pada formasi untuk menutupi kegagapannya. Sebulan berlalu dengan cepat, dan pohon mati itu terus mengajar Muyu. Muyu juga membuat kemajuan pesat. Dia mempelajari semua formasi mendalam yang tidak dia pahami sebelumnya di formasi suan, terutama bagian tentang kekuatan alam. Adapun bagian tentang formasi, karena budidaya Muyu tidak memenuhi syarat, dia hanya bisa menunggu sampai masa depan. Ayah, ayah sudah bersamaku selama sebulan, bukankah istri majikan harus khawatir? Muyu bertanya. Dia ingat Deadwood Daddy dan Miaoyuan masih berada di lembah terakhir kali, dan mereka masih dengan gembira berkeliling gunung dan sungai. Tapi kemudian, dia berlari ke gerbang neraka untuk merampok sesuatu, dan dia mungkin menyembunyikannya dari Miaoyuan. Pohon mati itu memelototi Muyu, bukankah karena hal-hal kotor yang kamu lakukan yang membuat sekte debu merah mencarinya kemana-mana? Dia tidak ingin membuat sekte itu cemas dan kembali. Sayang sekali, aku ingin kembali ke Sain Tespon bersamanya. Muyu menguap. Pohon mati itu menatap Muyu dengan marah lagi. Cepat enyahlah. Pohon mati itu tidak ingin melihat Muyu sedetik pun. Muyu mengerti bahwa sudah waktunya dia kembali. Faktanya, dia sempat menundanya karena ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama ayahnya. Meskipun ayahnya di ruang waktu ini juga memarahinya seperti itu, Muyu dapat melihat bahwa ayahnya masih memiliki lidah yang tajam, dan setidaknya dia dengan enggan mengakuinya. Dia sebenarnya ingin tinggal di ruang waktu ini, karena jika dia tinggal di ruang waktu ini selamanya, dia bisa mengubah masa depan ruang waktu ini, termasuk menghindari jebakan Bai Jie untuk Feng Hao Chen, mencegah kematian ayahnya, dan membantunya. Master mengungkap skema Sanchong, mengembalikan dunia ke kejayaannya. Namun ruang waktu ini bukan miliknya. Bahkan jika dia bisa memanggil angin dan hujan di ruang waktu ini, membunuh Bai Jie, dan menghancurkan Sanchong, ruang waktu ini masih palsu baginya. Dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ayah, kalau begitu aku pergi. Muyu tersenyum, tapi hatinya sedih. Meski ada beberapa liku-liku dalam proses reuni, setidaknya ia kembali merasakan rasa hina dan perhatian dari ayah Deadwood. Ia sangat menyukai suasana saat keduanya bertengkar satu sama lain. Seolah-olah waktu telah kembali ke lembah. Dari waktu ke waktu, Deadwood akan membuat ayahnya marah, dan kemudian ayahnya akan menghujaninya dengan kutukan. Dia menyukai kehidupan seperti itu. Bagi Muyu, ada dua orang yang paling dia hormati dalam hidupnya. Salah satunya adalah tuannya, yang lembut dan baik hati. Dia tidak pernah mengkritik Muyu, juga tidak membatasi Muyu. Dia membiarkan Muyu menilai sendiri kebaikan dan kejahatan di dunia. Dia percaya bahwa Muyu dapat membuat pilihan yang tepat, dan dia menggunakan caranya sendiri untuk melindungi Muyu dan yang lainnya dari bahaya. Yang lainnya adalah Deadwood Deddy, yang memiliki temperamen buruk dan selalu memarahi Muyu. Dia selalu marah pada Muyu, tapi orang ini rela menggunakan hidupnya untuk melindungi Muyu. Entah itu gunung debu jatuh atau lembah pohon layu, Muyu menyukai kehidupan seperti ini. Namun kehidupan yang diinginkannya dihancurkan oleh Bai Jie di Sanchong. Jadi dia harus pergi dari sini. Dulu, mereka berdua selalu melindungi Muyu, dan sekarang Muyu ingin melindungi mereka. Deadwood diam-diam duduk di kursi kayu, bahkan tidak mengangkat ke lopak matanya. Muyu memandang Deadwood dengan ekspresi rumit dan berbalik untuk pergi. Namun suara Deadwood terdengar, kamu tetap tidak mau menyerah dalam hal ini. Muyu memandangi awan putih di langit. Awan putih terlihat sangat santai. Dia menyukai ruang waktu ini karena di sini, orang-orang yang dia sayangi semuanya masih hidup, dan itu membuat hidup mereka lebih aman. Bahkan ibu yang belum pernah dia temui sebelumnya pun bisa hidup. Tapi dia harus pergi karena ruang waktu ini milik Muyu lain yang belum lahir. Saya tidak pernah berpikir untuk menyerah, kata Muyu dengan tenang. Deadwood terdiam beberapa saat. Kali ini, dia tidak memarahinya lagi. Sebaliknya, dia berkata dengan ragu-ragu, hati-hati. Melindungi diri sendiri lebih penting daripada menghidupkannya kembali. Deadwood masih tidak ingin Muyu menghidupkannya kembali. Ia tidak mengerti apa yang akan terjadi di masa depan, namun ia yakin bahwa pilihan yang diambilnya di masa depan tidak akan salah. Muyu menggelengkan kepalanya. Apakah melindungi dirinya sendiri lebih penting daripada menghidupkannya kembali? Hati Muyu sakit. Ia tak mau membantah perkataan ayahnya. Beberapa orang, baginya, berkeyakinan untuk terus berjalan. Tidak ada seorang pun yang lebih penting dari yang lain. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, ayah. Sepertinya ada sesuatu yang bergulir di sudut mata Muyu, tapi dia tersenyum dan benda di sudut matanya menghilang. Langit itu sangat biru, ayah itu begitu keras kepala, dan anak itu begitu keras kepala. Ternyata kepribadian mereka sangat mirip. 687 Ketika Muyu kembali ke Sekte Debu Merah, dia masih mengalami beberapa masalah. Meskipun Sekte Debu Merah merasa lega dengan kembalinya Miao Yuyan, mereka tidak santai. Sebaliknya, mereka tidak lengah terhadap Sekte Debu Merah. Sebaliknya, mereka memperketat keamanan di sekitar Sekte Debu Merah. Lagi pula, ada pria aneh yang menerobos masuk terakhir kali. Kejadian ini menyebabkan Sekte Debu Merah curiga ada masalah dengan formasi pertahanan mereka. Oleh karena itu, mereka secara khusus mengundang talismen Grandmaster untuk memperbaiki formasi. Ketika Muyu tiba di Sekte Debu Merah, dia melihat Arai Heavenly Dao dan Suge Xiaosheng dari 34 tahun yang lalu. Arai Heavenly Dao belum mencapai akhir masa hidupnya. Ia juga sempat diundang untuk memperkuat formasi pertahanan. Dia dengan hati-hati memeriksa semua celah dalam formasi pertahanan. Saat Muyu melihat Arai Heavenly Dao, dia segera melarikan diri dari Sekte Debu Merah. Ini karena Arai Heavenly Dao baru saja merasakan sesuatu. Dalam sekejap, dia muncul di tempat Muyu baru saja muncul. Jika Muyu tidak bergegas ke pepohonan untuk menyembunyikan kehadirannya, dia akan tertangkap basah oleh Arai Heavenly Dao. Ada apa? Grandmaster. Kepala keluarga, Suge Xiaosheng bergegas dan bertanya. Arai Heavenly Dao sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya, tidak ada. Mungkin itu hanya ilusi. Arai Heavenly Dao mengamati sekeliling. Setelah tidak menemukan sesuatu yang luar biasa, dia kembali ke Sekte Debu Merah untuk mengatur formasi. Muyu dengan hati-hati menyembunyikan kehadirannya. Dia tahu bahwa Arai Heavenly Dao pasti merasakan kehadiran Chaos Yin dan Yang di tubuhnya. Ketika Cao Tik Yin yang digabungkan dengan Arai Hall dan Arai Glipstone, dia bisa mengendalikan Arai Master dan Glipmaster manapun dalam jangkauan Arai Hall. Namun, begitu dia meninggalkan Arai Hall, dia tidak bisa menggunakan Cao Tik Yin Yang dan Yang lainnya. Saat Master Arai lainnya memikirkan Cao Tik Yin Yang, mereka akan dapat merasakannya, Master Sekte dari Arai Glipsek, yang belum sepenuhnya dewasa. Dia menunggu di luar Sekte Debu Merah selama dua hari, menunggu Arai Heavenly Dao dan Suge Xiao Sheng pergi. Baru setelah itu dia menemukan kesempatan untuk mendekati formasi pertahanan Sekte Debu Merah. Ia menemukan bahwa formasi pertahanan telah diperkuat. Liontin Diok Deadwood Daddy saja tidak bisa masuk. Bukankah mereka terlalu kejam? Bukankah itu berarti Miao Yuyan dan Kumu tidak akan bisa bertemu lagi? Gumam Longteng. Kemudian, dia berpikir betapa beruntungnya setelah mereka meninggalkan ruang waktu ini, semuanya akan kembali normal, jadi dia tidak terburu-buru. Beri ayah waktu, dia pasti akan membuat Liontin Diok lain untuk memecahkan susunan ini. Tak perlu dikatakan lagi, aku merasa dia akan mampu memecahkan susunan ini setelah menghabiskan beberapa waktu. Mu Yu mengelus dagunya saat matanya berkedip. Dia bisa dengan jelas melihat rune formasi perlindungan gunung yang tak terlihat mengalir. Berapa lama jangkau waktunya? Marsikal kecil bertanya. Tidak lama, dua atau tiga bulan. Kalau begitu ayo kembali dan undang Deadwood kemari. Suai kecil memutar matanya. Pada akhirnya, mereka menemukan kesempatan dan menunggu murid perempuan yang kembali dari luar. Mereka menculiknya dan membawanya ke hutan kecil. Ah iya, ini sangat menarik. Yang ini jenis kelapa, dan kakinya panjang. Xiao Suai dengan penuh semangat menatap wanita muda yang telah ditundukkan oleh Mu Yu dan kehilangan kesadaran. Para wanita dari sekte debu merah semuanya secantik bunga. Metode budidaya yang mereka lakukan dikabarkan bisa membuat orang menjadi cantik. Itu mungkin benar, karena Mu Yu belum menemukan satupun dari mereka yang tampak seperti barang biasa. Bisakah kamu berhenti bicara? Ini penculikan. Seriuslah. Kami adalah perampok yang berprinsip. Kita tidak bisa bertindak seperti huligan. Mu Yu melihat sekeliling dengan perasaan bersalah untuk melihat apakah ada orang yang berlari. Mungkin karena pakaian mereka, para murid sekte debu merah selalu memiliki kecantikan kabur yang membuat imajinasi orang menjadi liar. Jatuh ke kolam orang suci untuk menyaksikan orang suci mandi, menculik seorang gadis dari sekte debu merah di hutan kecil. Perjalanan melalui ruang waktu ini benar-benar melakukan semua hal yang biasanya tidak berani dilakukan oleh Mu Yu. Ketika saya kembali, saya harus menulis artikel tentang pengalaman saya setelah melakukan perjalanan melalui ruang waktu. Memikirkannya saja sudah membuat saya sedikit bersemangat. Marsikal kecil tertawa. Cek, tidak berguna. Saat kamu kembali, jangan lupa bahwa Momo kecilmu masih menunggumu di luar pulau iblis. Long Teng dengan baik hati mengingatkan. Diam. Kali ini, Mu Yu berencana menggunakan formasi jiwa untuk mengendalikan murid perempuan ini dan membiarkannya membawa Muling ke sekte debu merah. Dia mengubah Muling menjadi tanaman merambat tipis dan bersembunyi di rambutnya. Pada akhirnya, dia berhasil memasuki sekte debu merah. Dengan menggunakan perlindungan hutan, dia dengan cepat sampai di kolam saintes tempat dia terjatuh. Ini sebenarnya adalah tempat di mana para murid sekte debu merah biasanya mandi. Itu bukanlah tempat yang sangat penting. Namun, ketika Mu Yu tiba, dia melihat sekelompok gadis bermain air. Ah iya, aku sangat senang. Aku akan melakukan perjalanan melalui ruang waktu setiap hari. Marsekal kecil dengan senang hati menetapkan standar untuk gadis-gadis di kolam saintes. Ada berbagai macam buah-buahan, dan dia dengan gembira mengatakan bahwa dia melihat labu. Mu Yu mengingatkan Marsekal kecil bahwa labu bukanlah buah, tetapi Marsekal kecil tidak peduli. Standarnya sederhana dan kasar. Mu Yu awalnya ingin berpura-pura serius dan menunggu semua gadis selesai mandi dan pergi, tapi selalu ada ledakan tawa yang datang dari kolam, yang membuatnya gelisah. Ayo keluar dan tunggu. Mu Yu sedikit haus. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pemuda yang baik. Tidak, tidak, aku ingin melihatnya. Marsekal kecil bersikeras untuk tetap tinggal. Mu Yu memikirkannya dan memutuskan untuk tinggal. Bagaimanapun, itu enak dipandang. Longteng tidak bisa menghargai keindahan manusia. Rasnya terlalu sombong dan meremehkan ras lain kecuali naga. Ia bahkan meremehkan naga bibrida. Namun, ia suka bertengkar dengan Marsekal kecil. Berdebat tentang sosok gadis cantik. Ketika Marsekal kecil mengatakan bahwa ia memiliki pinggang yang ramping, Longteng mengatakan bahwa ia juga memiliki pinggang yang ramping. Namun, Marsekal kecil mengatakan bahwa Longteng memiliki pinggang yang besar. Di tengah malam, gadis-gadis yang bermain air akhirnya pergi. Mu Yu segera keluar dari pepohonan dan terbang menuju kolam saintes. Dia bisa dengan jelas merasakan di mana aura segel reinkarnasi tumpahan langit berada. Sebuah riak muncul di udara dan membawanya menjauh dari ruang waktu ini. Setelah meninggalkan ruang waktu ini, semua kesan Mu Yu dan Gui Si Ming dengan cepat hancur. Semuanya kembali normal, seolah-olah mereka belum pernah ke sini. Mu Yu kembali ke nebula tumpahan langit. Cahaya bintang tanpa batas muncul di depan matanya, dan dia segera melihat Gui Si Ming yang tidak jauh darinya. Gui Si Ming sepertinya baru saja meninggalkan ruang waktu ini. Dia juga melihat Mu Yu, tetapi perbedaannya adalah tatapan Gui Si Ming terhadap Mu Yu memiliki sedikit ejekan. Karena Gui Si Ming telah memutuskan bahwa jiwa kembali ke hati ada di tangan Mu Yu. Bukankah Jepang berangkat sebulan lebih awal dari kita? Kenapa dia keluar bersama kita? Long Teng bertanya dengan bingung. Akan aneh jika dia tidak keluar bersama kita? Kata Xiao Suai. Xiao Suai menjelaskan bahwa setelah melakukan perjalanan melalui ruang waktu, waktu mereka di dunia nyata tidak benar-benar berlalu. Dengan kata lain, Mu Yu tampaknya telah tertunda di sana selama lebih dari sebulan, tetapi kenyataannya, hanya sekitar beberapa waktu telah berlalu di dunia luar. Tidak peduli berapa lama mereka tinggal di masa lalu, waktu mereka kembali adalah saat mereka baru saja melakukan perjalanan ke masa lalu. Bukankah ini berarti tidak ada perbedaan antara tinggal di masa lalu selama satu tahun atau sepuluh tahun? Bagaimanapun, ketika kita kembali ke masa sekarang, waktu belum berlalu. Long Teng bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu kenapa kamu tinggal di masa lalu selama sepuluh tahun? Apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Anda tidak bisa mengubah masa lalu, Anda juga tidak bisa mengolah masa lalu. Tinggal di masa lalu, selain melihat beberapa peristiwa sejarah yang mengganggu Anda, apa yang bisa Anda dapatkan? Itu sama sekali tidak ada artinya. Jawab Xiao Suai. Tapi kita punya sepuluh tahun tambahan kehidupan. Waktu itu adil bagi semua orang. Berapa lama Anda berada di masa lalu adalah berapa lama umur Anda telah berlalu. Tidak ada kehidupan tambahan. Xiao Suai sangat jelas tentang hal ini. Saat Muyu mendengarkan Xiao Suai dan Long Teng mendiskusikan waktu, dia mulai berpikir tentang bagaimana menghadapi Gui Siming. Gui Siming sudah mengetahui bahwa orang yang mengambil Soul Return to Heart dari Ghost Lord 34 tahun lalu adalah Deadwood Evergreen. Sekarang Deadwood Evergreen sudah mati, jiwa kembali ke hati harus ada di tangan Muyu. Nak, aku tidak menyangka kamu akan berakting sebaik itu. Kupikir kamu bahkan tidak tahu seperti apa, jiwa kembali ke hati. Ternyata kamu selalu bertingkah bodoh di hadapanku. Anda telah memperoleh Soul Return to Heart dari Deadwood Evergreen. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, serahkan saja. Gui Siming memandang Muyu dan berkata. Muyu dengan dingin mendengus. Dia terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Dia mengikuti jalan aslinya dan meninggalkan nebula tumpahan langit. Dia berjalan keluar gua dan kembali keluar gua. Gui Siming juga mengikutinya keluar. Kamu ingin mendapatkan jiwa kembali ke hati dari tanganku. Aku akan memberikannya padamu. Muyu tiba-tiba menyerang. Pedang klon bayangan bersinar dengan rune arah emas. Itu berubah menjadi bayangan dan menembus ke arah Gui Siming. Dia harus membunuh Gui Siming. Dia tidak bisa membiarkan orang lain dari gerbang neraka mengetahui keberadaan, jiwa kembali ke hati. Orang-orang dari gerbang neraka tidak dapat menemukan jiwa kembali ke hati setelah bertahun-tahun. Maka Muyu tidak bisa membiarkan mereka menemukannya. Yang paling penting, begitu orang-orang dari gerbang neraka mengetahui bahwa jiwa kembali ke hati, ada hubungannya dengan Muyu, maka Muyu akan menjadi lebih gelisah di masa depan. Tapi Gui Siming sudah siap. Dia menghindar dan menjauh dari Muyu. Kamu ingin membunuhku. Gui Siming mencibir. Muyu tidak berhenti dan tidak mengatakan apa-apa. Tangan kanannya memegang pedang klon bayangan. Tangan kirinya bersinar dengan rune arah emas. Dia menyekannya lagi pada pedang klon bayangan. Pedang klon bayangan ditusuk dengan keras. Itu bergabung ke dalam kehampaan dan kemudian muncul di depan Gui Siming. Pedang tajam Ki menyerang tanpa ampun. Gui Siming mengerutkan alisnya. Persenjataan jiwa muncul di tangan kirinya untuk menemui pedang bayangan Muyu. Pada saat yang sama, kapak hantu berwarna darah meninggalkan tangannya dan menebas Muyu. Tapi Muyu tidak melakukan gerakan apapun untuk memblokir kapak hantu berwarna darah. Bayangan lain muncul di tangannya dan dia terus melompat ke depan. Dan saat ini, kapak hantu berwarna darah itu berjarak kurang dari satu inci dari kepalanya. Tapi inci itu tidak bisa ditebang. Jarak satu inci yang pendek ini seakan dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai. Itu tidak dapat dijangkau. Begitu dekat, namun jauh berbeda. 688 Gui Siming tiba-tiba teringat bahwa segel reinkarnasi kelahiran surgawi memiliki formasi aneh yang mencegah mereka untuk saling bersentuhan. Dia tidak tahu mengapa Muyu tidak terpengaruh oleh formasi ini, tapi dia sudah mengerti bahwa jika mereka bertarung di segel reinkarnasi kelahiran surgawi, dia hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Bocah, tunggu saja. Gui Siming pergi begitu dia menyentuh segelnya. Dia segera bergegas menuruni gunung. Dia harus meninggalkan tempat ini, kalau tidak dia pasti akan dibunuh oleh Muyu. Muyu mengejarnya tanpa henti. Jika dia tidak bisa membunuh Gui Siming, maka akan ada banyak masalah di masa depan. Dan segel reinkarnasi kelahiran surgawi adalah medan perang yang paling menguntungkan baginya. Jika dia menggunakan formasi Horizon Apart Neighbor, pada Sado Klone Swat, dia bisa membunuh Gui Siming sendirian. Komandan kecil, Anggur Naga, Muyu berteriak pelan. Formasi penghubung hati angin-angin di bawah kakinya melonjak keluar. Gui Siming adalah lawan yang sangat sulit. Bagaimanapun, dia adalah lawan tahap integrasi tubuh. Jika dia meninggalkan tempat ini, mungkin akan sulit membunuh Gui Siming. Dipahami, orang Jepang kecil, menurutmu kamu akan pergi kemana? Seluruh tubuh komandan kecil sudah mengeluarkan percikan listrik berwarna biru. Pedang petir besar membubung ke langit, menimbulkan angin dan awan di langit di atas segel reinkarnasi kelahiran surgawi. Dragon Finn juga meraung, dan nafas keluar, menghalangi jalan Gui Siming. Gui Siming menatap Muyu dengan dingin. Setelah dia mengetahui bahwa, pemindahan jiwa, dicuri oleh Deadwood Evergreen, dia tidak berencana untuk terus bertarung dengan Muyu. Ini adalah pagoda penyegel setan. Muyu akhirnya akan keluar dari pagoda penyegel setan. Ketika saatnya tiba, rencana gerbang neraka mereka akan terwujud dan semua jiwa di pulau itu akan dikumpulkan. Tanpa perlindungan Helian Kong, Muyu tidak akan bisa lepas dari tangan Gui Siming. Gui Siming tidak ingin bertarung sampai mati dengan Muyu di sini. Gui menghargai hidupnya dan tidak ingin terus berjuang, tapi Muyu tidak ingin membiarkannya pergi. Muyu, suai kecil, dan Longtang mengepung Gui Cherishing Life dari berbagai arah. Jika sebelum dia bertransmigrasi, Muyu mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Gui Cherishing Life. Namun setelah Deadwood Daddy mengajarinya ilmu, formasi suan, dikombinasikan dengan formasi, sangat dekat namun terpisah dunia. Di sini, dia sudah memiliki kepercayaan diri untuk menjaga Gui menghargai kehidupan. Formasi Rune di bawah kakinya berkedip-kedip, dan Winsun A Single Line muncul. Rune formasi hijau itu seperti kilat yang berkelok-kelok, bergegas menuju kaki Gui Siming. Pada saat yang sama, dua Runecian lainnya keluar dari tubuh Muyu dan terhubung dengan Marsakal Junior Dragonfin. Dari jauh, itu tampak seperti penghalang segitiga, menjebak Gui Siming di dalamnya. Gui Siming telah menderita beberapa kekalahan di depan Muyu, dan sekarang dia tidak berani meremehkan teknik formasi arai Muyu. Dia melompat, dan kapak panjang berwarna merah darah memotong Goski. Goski berubah menjadi ular kebencian, membuka mulutnya yang berdarah, ingin menelan Runecian. Runecian dan ular kebencian tiba-tiba berbenturan, mengirimkan semburan fluktuasi energi roh yang kuat yang menyapu bersih. Runecian langsung ditelan oleh ular kebencian, dan ular kebencian berubah menjadi panjang seratus kaki, melingkari tubuh Gui Siming. Saya akui bahwa Anda memang kuat, tetapi meskipun Anda mendapat dukungan alat jiwa, kultifasi Anda sendiri masih belum memenuhi syarat. Bagaimana bisa begitu mudahnya membunuhku? Gui Siming berkata dengan dingin. Kekuatan jiwa melilit ular kebencian yang dibentuk oleh Goski. Ular kebencian menjentikan lidah merahnya, dan sepasang mata kuning masih diliputi cahaya redup. Dari waktu ke waktu, roh dendam akan muncul di matanya yang besar. Tetapi pada saat ini, tanda cian tiba-tiba muncul di matanya, dan kemudian seluruh tubuh ular tiba-tiba bergetar. Kemudian ular kebencian menyusut, dan sisik di tubuhnya ditutupi dengan tanda padat, yang pada gilirannya melilit Gui Siming. Gui Siming terkejut, dia tidak menyangka bahwa setelah ular kebencian menelan Rune, dia masih akan diserang oleh pihak lain. Goski melonjak dari tubuhnya, dan dia melepaskan diri dari ular kebencian. Tapi ular kebencian tiba-tiba meledak, dan Rune masih terhubung ke tubuhnya. Terhubung oleh Rune Cian, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh, tapi dia terhubung oleh Muyu. Ketika dia ingin melepaskan diri, Rune di bawah kakinya berubah menjadi dua Rune lainnya, memanjang, dan terhubung dengan Xiao Suai dan Longteng. Benda apa ini? Gui Siming mengerutkan kening, dia tidak merasakan ancaman apapun dari Rune, tetapi perasaan ditandai membuatnya sangat marah. Sebuah Rune Cian juga muncul di tubuh Xiao Suai dan Longteng, terhubung dengan Rune yang keluar dari tubuh Gui Siming. Penghalang surgawi satu garis angin sun yang dipandu oleh pohon mati, dengan Muyu, Xiao Suai, dan Longteng sebagai pembawa, mengjebak lawan di persimpangan tiga garis lurus. Kemanapun Gui Siming pindah, selama dia tidak melepaskan diri dari Rune, Gui Siming harus menanggung serangan dari tiga arah. Di masa lalu, ketika Muyu menggunakan teknik susunan ini, dia selalu hanya mengeluarkan satu Rune, tetapi Rune semacam ini seringkali terkoyak dengan paksa. Tapi dengan bantuan Xiao Suai dan Longteng, dia bisa menciptakan penghalang, dan tidak akan mudah untuk ditembus oleh orang lain. Pedang klon bayangan Muyu sudah berada secara horizontal di depan dadanya, niat pedang tajam tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, cahaya kemasan menyelimuti pedang klon bayangan, membuat pedang klon bayangan dilapisi dengan lapisan cahaya dan bayangan kabur. Dengan tusukan pedang, itu langsung berubah menjadi ribuan aura pedang, setiap aura pedang menyimpulkan sembilan panduan pedang surga, mengikuti garis lurus Rune, aura pedang menembus udara dan menyerang. Sisik naga di tubuh Longteng terbuka, Rune naga misterius juga melonjak dengan cahaya kemasan, cahaya kemasan perlahan naik dari ekornya, ia melotot dengan marah, dan mengeluarkan nafas naga emas sambil mengaum. Napas naga terjalin di udara, berubah menjadi pedang tajam, berputar di sekitar formasi garis langit Winsun, dan meledak ke arah Gui Siming. Guntur dan kilat di tubuh Xiaosuai juga berubah menjadi bayangan, sinar biru menampakkan cahaya kemasan, kilat merespons, guntur dan kilat yang dahsyat di bawah sinar kemasan melonjak ke depan. Serangan tirani dari tiga arah membuat Gui Siming merasakan ledakan tekanan. Dia tidak bisa mengelak, karena formasi garis langit Winsun, kemanapun dia bergerak, serangan Mu Yu dan dua lainnya tidak akan meleset. Hal yang paling menakutkan adalah, Gui Siming tidak bisa keluar dari penghalang segitiga yang dibentuk oleh Mu Yu dan dua lainnya. Lima si kembar yang tersisa melayang keluar dari tubuh Gui Siming, tubuh masing-masing kembar ditutupi dengan kekuatan jiwa, tangan si kembar membentuk segel, roh kebencian yang pekat melayang keluar dari tubuh si kembar, membentuk lapisan perisai di udara, melindungi Gui Siming di tengah. Dalam sekejap mata, bayangan pedang Mu Yu telah tiba, Gui Siming menahan napas, kapak panjang berwarna merah darah terbagi menjadi tiga, masing-masing menghadapi serangan Mu Yu dan dua lainnya. Di mata Gui Siming, kecepatan serangan kilat Xiaosuai adalah yang tercepat, diikuti oleh Long Teng, dan terakhir Mu Yu. Dia segera menempatkan pusat gravitasinya pada formasi Xiaosuai, kapak panjang berwarna merah darah membuat bayangan merah di udara, memotong ke arah Xiaosuai. Tapi dia masih salah perhitungan. Tetangga terpisah dunia. Mu Yu berteriak ringan, telapak tangannya mengepal, formasi di tangannya sepertinya melewati batas ruang, bertindak berdasarkan nafas Long Teng. Nafas berbentuk pedang emas itu jelas masih agak jauh dari Gui Siming, tapi dalam sekejap mata, ia sudah melontarkan kapak panjang berwarna merah darah, dan mendekati Gui Siming sebelum guntur dan kilat Xiaosuai. Apa? Gui Siming kaget, dia mengira kilat Xiaosuai akan lebih cepat, tapi dia tidak menyangka nafas Long Teng tiba-tiba muncul di depan Xiaosuai. Dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa bersandar ke samping dan mengerahkan kekuatan spiritual di tubuhnya, bertahan dari serangan Long Teng. Tapi saat ini, pedang bayangan Mu Yu tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan, langsung melewati perisai yang dibentuk oleh si kembar di sekitar Gui Siming, mengarah langsung ke dahi Gui Siming. Tetangga terpisah dunia, itu tidak hanya digunakan untuk memecahkan level, sangat dekat, namun terpisah dunia, dari pagoda iblis penekan, itu juga dapat digunakan dalam pertempuran. Kedua teknik formasi ini digunakan sebagai bagian dari formasi pemandu sembilan pedang langit, ilusi dan nyata, nyata dan ilusi. Lintasan serangan setiap pedang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Berengsek. Gui Siming dengan marah meraung, dia tidak pernah meremehkan ilmu pedang Mu Yu, tapi dia percaya bahwa tingkat budidayanya lebih tinggi dari Mu Yu, bahkan jika lawannya adalah murid Jian Ying Chen Feng dan Witheretri Evergreen, dia masih bisa menghadapinya. Tapi situasi di depannya benar-benar di luar dugaannya. Baru pertama kali merasakan aura kematian, dulu hanya dia yang membunuh orang lain, kapan ada alasan orang lain membunuhnya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain memadatkan energi hantu yang pekat di antara alisnya, menghalangi serangan pedang bayangan. Membelanjakan. Sayangnya, Gui Siming masih terlambat satu langkah, pedang bayangannya tajam dan ganas, cahaya dingin menyala, kecepatannya terlalu cepat, sudah meninggalkan lubang berdarah yang mengejutkan di dahi Gui Siming. Dahi Gui Siming tertusuk, aura di tubuhnya terhenti sesaat, kemudian nafas naga dan kilat mengambil kesempatan untuk menembus jantung Gui Siming, menghancurkan jantungnya, dadanya sudah terlihat seperti lubang terbakar. Tiga kapak hantu berwarna darah Gui Siming dipotong di depan kelompok Muyu, tetapi karena, sangat dekat, namun terpisah dunia, mereka tidak dapat mengenai mereka, jarak pendeknya sangat jauh. Dada Muyu sedikit naik dan turun, teknik formasi Winsun One Line, setelah ditingkatkan dengan bimbingan Witeretri, bahkan lebih kuat, itu juga bisa mencapai efek yang lebih tidak terduga, tetapi kekuatan spiritual yang dikonsumsinya bahkan lebih besar, dan spiritual kekuatan yang diandalkan Long Teng dan Komandan Kecil untuk menyerang juga berasal dari tubuh Muyu. Ini hampir menghilangkan lebih dari setengah kekuatan spiritual Muyu, membuatnya agak tidak berdaya. Dia hanya menyerang dan tidak bertahan dalam pertempuran ini, karena formasi kuat, so close, yet worth apart, di sini adalah pertahanan terbaik baginya, jika tidak ada, so close, yet worth apart, dia tidak akan berani bertarung. Dengan hidupnya begitu tidak bermoral. Apakah setan kecil itu sudah mati? Long Teng mengulurkan cakar naga, cakar itu dipenuhi pola formasi emas, langsung menghancurkan kapak panjang berwarna darah yang hendak mengenainya, namun tidak bisa mengenainya, kapak panjang berwarna darah itu berubah menjadi energi hantu dan menghilang. Ingin membunuhku? Anda tidak memenuhi syarat. Dua lubang berdarah muncul di dahi dan dada Gui Siiming, tapi Gui Siiming tidak menunjukkan tanda-tanda akan roboh. Aura di tubuhnya hanya terhenti sesaat, lalu aura hantu itu muncul kembali. Dengan sangat cepat, aura hantu menutupi lubang berdarah, melilit pedang ki yang dikirim Mu Yu ke tubuhnya, dan memaksa semuanya keluar. Sial, bagaimana mungkin iblis kecil itu tidak mati setelah kepalanya dipukul? Siao Suai juga menghancurkan kapak panjang berwarna darah yang dipotong Gui Siiming, pedang petir di tangannya sekali lagi berkedip dengan percikan listrik, bersiap untuk memberikan serangan langsung pada iblis kecil itu. Tahukah kamu apa artinya memiliki enam anak kembar? Gui Siiming dengan murung memandang Mu Yu, Gui Lau Wu yang berada di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan suara teredam, dan meledak tanpa perlawanan, berubah menjadi kabut hitam dan memasuki tujuh lubang Gui Siiming. Artinya aku punya tujuh nyawa. Enam anak kembar, ditambah Gui Siiming sendiri, itu berarti tujuh nyawa. Setelah Gui Siiming menyerap jiwa Gui Lau Wu, aura di tubuhnya sekali lagi mencapai puncaknya, seolah-olah dia tidak pernah terluka. Orang ini sungguh aneh. Tujuh nyawa, kalau begitu aku akan membunuhmu tujuh kali. Mu Yu berkata dengan dingin. Dia telah membunuh Gui Lau Ki dan Gui Lau Liu. Saat ini, Gui Siiming telah membunuh salah satu dari si kembar. Ini berarti Gui Siiming hanya memiliki tiga anak kembar dan dirinya sendiri yang tersisa, yang berarti dia memiliki empat nyawa tersisa. Secara umum, orang-orang di gerbang neraka hanya memiliki satu saudara kembar, yang berarti mereka memiliki dua nyawa, namun Gui Siiming memiliki enam saudara kembar, yang cukup aneh. Mu Yu belum pernah bertemu orang-orang di gerbang neraka seperti Gui Siiming sebelumnya. Jelas sekali, Gui Siiming adalah orang aneh yang diciptakan khusus untuk perjalanan ke Pulau Iblis ini. Namun hal aneh semacam ini tidak dipopulerkan di kalangan masyarakat gerbang neraka. Tak perlu dikatakan lagi, untuk membiarkan seseorang memiliki tujuh nyawa, biayanya cukup besar. Hidupku awalnya digunakan sebagai pengorbanan untuk Dewa Bulan, tapi sekarang sepertinya aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Tengkorak berwarna merah darah muncul di tangan Gui Siiming. Tengkorak berwarna merah darah ini diukir dengan tanda hantu yang rumit. Sepertinya darah segar mengalir melalui mereka. Seluruh tengkoraknya tampak ganas dan menakutkan. Bahkan mulutnya yang kering pun membuka dan menutup, seolah mengeluarkan tawa yang menyeramkan dan menakutkan. Tengkorak berwarna darah itu tiba-tiba mengeluarkan ki hantu berwarna darah, yang mengenai telapak kaki Gui Siiming, dan tiba-tiba, formasi-formasi Gui Siiming langsung hancur. Pembentukan garis depan Winsun telah rusak. Tengkorak berwarna darah itu berkibar di udara, seolah-olah telah berlumuran darah selama bertahun-tahun, mengeluarkan bau darah yang aneh dan menyengat. Rongga mata yang cekung seperti genangan darah yang mengalir perlahan. Muyu melihat tengkorak berwarna darah itu, dan firasat buruk menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mencium aura berbahaya dari tengkorak berwarna darah. Tengkorak ini jelas tidak sederhana. Jika kamu tidak mendapat bantuan Helian Kong, apa yang bisa kamu lakukan? Gui Siiming bertanya dengan dingin. Dia tahu bahwa Muyu, dengan budidaya tahap jiwa terpisah, mampu bersaing dengannya, seorang pembudidaya tahap penggabungan tubuh, karena alat jiwa Helian Kong. Jika kamu tidak mendapat bantuan Gui Yezi, kamu akan jadi apa? Muyu membalas. Gui Siiming jelas merupakan alat yang dibuat khusus untuk operasi ini. Keluarnya pagoda penyegel iblis tidak dapat diprediksi, dan dia mampu menjelajahi lantai ini sendirian, bukan karena keberuntungan atau mengandalkan kemampuan deduksi kuat Muyu, tetapi hanya dengan bantuan Gui Yezi. Gui Yezi bukanlah orang yang sederhana. Dia mungkin tidak tinggal di Pulau Iblis untuk mati di sini, tapi sengaja tetap tinggal untuk skema yang lebih besar. Sayangnya, bahkan tanpa bantuan mereka, kamu bukan tandinganku. Darah di tengkorak berwarna darah di tangan Gui Siiming menjadi semakin jelas. Yang mengejutkan Muyu, persenjataan jiwa di tubuhnya yang telah memberinya kekuatan jiwa tiba-tiba menjadi kacau. Seolah-olah terkena tengkorak berdarah, retakan muncul di permukaan senjata jiwa Helian Kong. Tidak baik. Ekspresi Muyu sedikit berubah. Kekuatan jiwa yang disediakan oleh alat jiwa Helian Kong dengan cepat menghilang, dan budidaya Muyu jatuh kembali ke tahap jiwa terputus. 689 Alasan mengapa Muyu berani bertarung dengan Gui Siiming, yang berada di tahap integrasi tubuh, terutama karena dia mendapat dukungan dari alat jiwa Helian Kong. Namun, tanpa alat jiwa Helian Kong, akan sulit baginya untuk menang dengan basis budidaya tahap jiwa terputusnya. Boneka Iblis Alam Darah pada awalnya dipersiapkan untuk Raja Iblis Laut dan semua jiwa di Pulau Iblis. Kamu seharusnya senang bisa melihatnya. Gui Siiming menatap Muyu dengan sinis. Boneka Iblis Alam Darah dibuat dari darah puluhan ribu orang. Itu direndam dalam hantu ki sepanjang tahun. Itu dibuat dari perpaduan ki darah dan ki hantu dan dimurnikan dari jiwa-jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Itu disebut Raja Tengkorak. Boneka Iblis Alam Darah memiliki kekuatan yang sangat jahat. Begitu muncul, bahkan alat jiwa Helian Kong sepertinya telah kehilangan kendali. Tengkorak ini sepertinya memiliki kekuatan untuk memanggil semua kerangka yang mati. Bahkan alat jiwa dari pembangkit tenaga listrik seperti Helian Kong tidak dapat menahannya. Jika bukan karena pagoda penakluk Iblis di Pulau Iblis, Gui Siiming akan menggunakan Boneka Iblis Alam Darah untuk menyerang Helian Kong dan yang lainnya. Muyu juga memiliki pemahaman tentang Boneka Iblis Alam Darah. 34 tahun yang lalu di Gerbang Raka, Raja Hantu dan Gui Yezi telah mengatakan bahwa mereka akan membawa Boneka Iblis Alam Darah ketika mereka berkomunikasi melalui pengembalian jiwa. Kemudian, pohon mati itu juga menjelaskan kepadanya apa itu Boneka Iblis Alam Darah. Tengkorak ini harus dirawat. Pedang bayangan di tangan Muyu bergabung ke dalam kehampaan lagi. Pedang bayangan yang bersinar dengan pola formasi emas mekar dengan ribuan cahaya pedang dan bergegas menuju Gui Siiming dari segala arah. Kemudian, bayangan pedang dan kilat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah di langit. Serangan Xiao Suai dan Long Teng juga membombardir. Langit penuh bayangan pedang dan kilat mengelilingi Gui Siiming. Setiap aura serangan itu nyata, tetapi setiap aura serangan saling ilusi. Muyu menggunakan formasi bayangan cermin di pedang-bayangan, membuat sudut pedangnya lebih rumit, sehingga Gui Siiming tidak bisa membedakan cara menghadapinya. Gui Siiming hanya berteriak dengan dingin, dan tengkorak berdarah itu langsung berubah menjadi tirai darah yang kuat, seolah-olah terbuat dari darah, mengalir di udara, dan semua serangan tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan. Kamu tidak akan bisa menggunakan alat jiwa Helian Kong di depan kerangka berwarna darah. Mari kita lihat apa yang kamu miliki untuk melawanku. Gui Piming berkata dengan nada jahat. Goski hitam di sekujur tubuhnya telah berubah menjadi darah. Seolah-olah dia ditutupi lapisan pakaian darah merah, yang terus mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu sangat aneh. Lampu merah darah melonjak menuju Muyu seperti gelombang laut. Namun, begitu dekat, namun dunia terpisah sekali lagi memblokir seluruh lautan darah. Lantai ini sangat dekat, namun terpisah dari dunia sangat kejam. Bahkan dengan bantuan tengkorak darah, hantu yang menghargai nyawanya tidak dapat menyakiti Muyu. Berat, apakah kamu masih berencana untuk menghentikanku pergi? Kali ini, saya akan menunggu Anda di level selanjutnya. Gui Siiming mendengus dingin. Dia tidak terus membuang waktu dan sudah terbang menuju pintu keluar. Kali ini, Muyu tidak bisa menghentikannya karena dia tidak bisa. Gui Siiming sudah menghilang di pintu keluar dalam sekejap dan meninggalkan lantai ini. Orang Jepang tidak menggunakan benda ini untuk menghadapi kita di Istana Setan Laut. Itu pasti karena ada batasan dalam penggunaannya. Dia mungkin tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Haruskah kita mengejarnya? Long Teng bertanya. Muyu menoleh dan melirik segel reinkarnasi kelahiran surgawi di kejauhan. Setelah Gui Siiming pergi dari sini, Muyu kehilangan kepercayaannya yang paling menguntungkan. Dia berlari menuju segel reinkarnasi kelahiran surgawi lagi dan tiba di pintu masuk gua di tengah gunung. Dia duduk di bawah pohon beringin dan ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada tuannya. Tapi kali ini, ketika Muyu duduk, Feng Hao Chen tidak muncul. Komandan kecil, apa yang terjadi? Di mana guru? Muyu bingung. Guru berkata bahwa dia adalah seseorang yang hidup di masa lalu dan menjaga segel reinkarnasi kelahiran surgawi di sini. Tetapi mengapa Muyu sudah menghilang kali ini? Aku tidak tahu. Itu hanya kesadaran yang dia tinggalkan di masa lalu. Mungkin sudah hilang. Komandan kecil menebak. Muyu berada dalam dilema. Sekarang kesadaran yang ditinggalkan oleh tuannya telah hilang, maka dia harus mengandalkan dirinya sendiri mulai sekarang. Jika kita tidak membunuh orang Jepang, kita akan diburu oleh seluruh gerbang neraka. Long Teng mengingatkan. Muyu bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dia melihat alat jiwa Helian Kong. Alat jiwa Helian Kong telah kehilangan fungsinya. Kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya sepertinya sudah tenang dan tidak dapat membantu Muyu lagi. Jika dia bertarung dengan Gui Si Ming lagi, peluangnya untuk menang mungkin akan jauh lebih rendah. Tetapi jika dia membiarkan Gui Si Ming menyampaikan berita tentang konversi jiwa kepada bangsanya sendiri, maka Muyu akan benar-benar berada dalam masalah yang tak berkesudahan. Aku tidak terlalu peduli lagi. Muyu membawa komandan kecil dan Long Teng dan dengan cepat berlari menuju pintu keluar. Dia melangkah ke pusaran air dan meninggalkan lantai ini. Kali ini dia sampai di padang rumput yang terbentang sejauh mata memandang. Lorong itu adalah lengkungan batu yang terbuat dari batu. Rumputan di sini panjang dan burung-burung berterbangan. Langitnya biru dan ada juga sungai jernih yang berkelok-kelok. Awalnya tempat itu sangat sepi dan indah, namun saat ini dipenuhi dengan bau darah. Gui Si Ming mencibir pada Muyu dari jauh. Kupikir kamu tidak berani mengejarku. Pada saat ini, Gui Si Ming telah mengubah penampilannya sepenuhnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, seperti manusia berdarah. Terutama wajahnya, kulitnya seperti terkorosi oleh sesuatu, dan pembuluh darah di bawah kulitnya terlihat jelas. Pembuluh darah ini masih dipenuhi darah, yang beresonansi dengan darah di sekitar tubuhnya. Orang yang menggunakan boneka iblis alam darah harus membayar harga untuk menjadi kerangka. Muyu memandang Gui Si Ming dengan jijik. Tidak heran Gui Si Ming tidak menggunakan boneka iblis alam darah selama ini. Teknik hantu semacam ini akan merugikan pengguna dan penggunanya. Mungkin dia akan terkorosi oleh boneka iblis alam darah dan pada akhirnya menjadi kerangka hidup. Gui Si Ming tertawa sinis. Ketika dia tertawa, dia terlihat lebih seperti iblis. Awalnya saya tidak berencana menggunakan boneka iblis alam darah secepat ini, tapi saya sudah menghitung sesuai dengan panduan sekte. Lantai ini akan menuju ke lantai 99 dalam 14 jam. Itu adalah tanah tertutup Raja Iblis Laut. Jadi tidak masalah kapan aku menggunakannya. Sebelum Gui Si Ming datang ke sini, dia telah mengetahui bagaimana pintu masuk menara ini berubah dengan bantuan bimbingan sekte. Itu juga alasan mengapa dia bisa menemukan tempat ini. Dia dibatasi oleh Soklo Siatward Separt di lantai 81. Dia tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan Mu Yu dan hanya bisa menerima pukulan. Itulah mengapa dia tidak punya pilihan selain menggunakan boneka iblis alam darah untuk melarikan diri. Tujuan terakhirnya adalah menuju ke lantai 99 dan menggunakan boneka iblis alam darah untuk menghadapi Raja Iblis Laut. Itulah mengapa dia memilih untuk menggunakan boneka iblis alam darah pada saat ini. Mu Yu menyimpulkan dalam hatinya. Dia juga menyadari waktu yang mereka perlukan untuk menuju ke lantai 99. Mereka saat ini berada di lantai 89. Mereka memang akan mencapai lantai 99 dalam 14 jam. Tapi dia harus memikirkan cara untuk membunuh Gui Siming sekarang. Setelah Gui Siming meminjam boneka iblis alam darah, aura di tubuhnya menjadi sangat kuat. Namun, dia masih berada di unity stage. Ini membuat Mu Yu semakin penasaran. Itu karena dia tidak mengerti. Dengan boneka iblis alam darah, budidaya Gui Siming masih berada pada tahap persatuan. Lalu apa yang dia andalkan untuk menaklukkan Raja Iblis Laut Yu Jiang? Gui Siming melambaikan tangannya yang besar. Kapak panjang berwarna darah itu sudah berlumuran darah. Segera setelah itu, roh kebencian yang keluar dari tubuhnya juga bermandikan darah. Mereka berubah menjadi jiwa darah yang menjijikkan dan berdarah. Roh-roh kebencian yang berlumuran darah melintasi langit. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan Mu Yu. Pedang muling telah melepaskan cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terjerat di udara dan menyapu jiwa darah. Jiwa darah ini masih memiliki perlindungan kekuatan jiwa, sehingga mereka tidak takut dengan aura kematian pedang muling. Mereka benar-benar melewati cabang-cabang tempat muling berubah tanpa hambatan apapun, dan terus meraih Mu Yu. Apa-apaan? Mu Yu mengerutkan kening. Cahaya pedang menyala di tangannya saat susunan, sangat dekat, namun terpisah dari dunia, diaktifkan. Meskipun jiwa-jiwa darah ini tidak takut pada muling, mereka masih dihalangi oleh barisan. Namun, kapak berwarna merah darah itu jatuh, dan kekuatan tahap integrasi tubuh meledak, langsung menghancurkan formasi mantra, sangat dekat, namun sejauh ini, milik Mu Yu. Mu Yu sangat dekat, namun terpisah dunia masih beberapa tingkat lebih rendah dari teknik susunan di samping segel reinkarnasi kelahiran surgawi. Nyah begitu dekat, namun terpisah dari dunia tidak mampu menghalangi kehidupan yang menghargai Gui. Tanpa pilihan lain, Mu Yu hanya bisa mengandalkan formasi konstelasi biduk untuk mundur. Pada saat yang sama, pedang bayangan di tangannya terjalin membentuk garis-garis cahaya hijau, menusuk Gui Cherishing Life dari berbagai sudut yang rumit. Namun, jiwa darah mengejar Mu Yu tanpa henti. Mu Yu menemukan bahwa pedang nyaki tidak dapat membahayakan jiwa darah ini. Ia bahkan tidak bisa menyentuh jiwa darah. Awalnya, ini adalah adu kekuatan. Pada awalnya, Mu Yu mengandalkan Soul Close, yet worth apart untuk mencegah Gui Cherishing Life menyentuhnya. Namun kini, gilirannya tidak mampu menyentuh lawan. Komandan kecil, apakah ada cara untuk menahan jiwa darah? Mu Yu menghindar dari waktu ke waktu, tapi kecepatan Gui Cherishing Life masih mendekati Mu Yu. Jika bukan karena formasi konstelasi biduk Mu Yu telah mencapai titik kesempurnaan, dia tidak akan bisa bertahan lama. Hanya kerangka, jiwa darah ini, selain kerangka, tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Petir komandan kecil terjalin di udara. Petir yang selama ini sukses ternyata tak berdaya di hadapan jiwa darah kali ini. Kerangka, bagaimana bisa ada hal seperti itu? Boneka Iblis Alam Darah bahkan bisa menaklukkan alat jiwa Helian Kong. Bagaimana kita bisa mengeluarkan kerangka? Kata Dragon Finn, serangannya juga tidak bisa menyentuh jiwa darah. Bisakah kerangka menyentuhnya? Mata Mu Yu berbinar, alat jiwa Gui Yezi telah muncul di tangannya. Jika alat jiwa Helian Kong bermasalah, alat jiwa Gui Yezi mungkin berbeda. Tengkorak hitam Gui Yezi tidak terpengaruh oleh Blue Drillam Demon Pupet. Jika tebakan Mu Yu benar, maka persenjataan jiwa Gui Yezi dan boneka Iblis Alam Darah berasal dari asal yang sama, jadi keduanya tidak akan saling mempengaruhi. Namun yang membedakan alat jiwa Gui Yezi dengan alat jiwa Helian Kong adalah alat jiwa tulang kaki Helian Kong tidak mengeluarkan aura kematian sama sekali. Sebaliknya, itu memberikan perasaan nyaman. Sebaliknya, alat jiwa Gui Yezi dingin dan memancarkan aura hantu yang suram. Itu sangat aneh. Mu Yu menggunakan kekuatan rohnya untuk mengaktifkan alat jiwa Gui Yezi. Kekuatan jiwa abu-abu sekali lagi menyelimuti tubuh Mu Yu. Berbeda dengan kekuatan jiwa Helian Kong, alat jiwa Gui Yezi sangat dingin. Mu Yu merasa seperti terbungkus es. Ada juga aura dingin yang mendominasi yang ingin menyerang tubuh Mu Yu. Pedang muling memblokir aura hantu di alat jiwa Gui Yezi tepat waktu, melindungi Mu Yu. Mu Yu memegang tengkorak Gui Yezi dan langsung menghantamkannya ke jiwa darah yang masuk. Dengan suara, puci, jiwa darah langsung dihancurkan oleh alat jiwa Gui Yezi, berubah menjadi genangan darah yang tumpah ke tanah. Itu efektif. Mu Yu memegang tengkorak Gui Yezi di tangannya, menggunakannya sebagai senjata paling primitif. Karena alat jiwa Gui Yezi pada awalnya sangat luar biasa, jiwa darah sepertinya telah menemui musuh bebuyutannya dan dihancurkan satu demi satu. Namun, Gui Yezi mengungkapkan senyuman berdarah saat ini. Apa menurutmu senior Gui Yezi bersedia membiarkanmu mengambil alat jiwanya? Kamu terlalu naif. Gui Yezi sudah mengulurkan tangan kanannya ke arah Mu Yu, membidik alat jiwa Gui Yezi. Alat jiwa Gui Yezi di tangan Mu Yu tiba-tiba meletus dengan perlawanan kejam, meledak ke tubuh Mu Yu. Mu Yu tidak bisa mengelak tepat waktu dan dipukul tepat di dada. Seperti invasi es, aura hantu yang pekat menembus tubuhnya dan melahap meridiannya. 690 Sial, barang-barang orang Jepang benar-benar menjijikkan. Mu Yu meludah dan menyentuh tempat di dadanya yang terkena kekuatan jiwa. Saat ini, udara masih sangat dingin hingga dadanya terasa mati rasa. Untungnya, kekuatan roh hitam dan putih dengan cepat keluar dari tubuhnya dan menenangkan meridiannya yang rusak. Di saat yang sama, itu juga menelan kekuatan jiwa yang dingin. Sekarang bahkan alat jiwa Gui Yezi meng diambil kembali oleh Gui Si Ming dan ada masalah dengan alat jiwa Helian Kong, sangat sulit baginya untuk berurusan dengan Gui Si Ming yang berada di tahap integrasi tubuh dengan budidaya tahap pemutusan rohnya. Serangan jiwa-jiwa darah itu membuatnya pusing. Hal ini terlalu aneh dan tidak dapat diblokir. Itu sangat merepotkan. Apakah kamu tidak punya gerakan lain? Kalau begitu serahkan pemindahan jiwa untukku. Gui Si Ming awalnya tidak terburu-buru untuk meminta Mu Yu untuk pemindahan jiwa, tapi sekarang dia telah menggunakan boneka iblis alam darah. Ini adalah momen terkuatnya. Dia ingin berurusan langsung dengan Mu Yu untuk mencegah Mu Yu melarikan diri nanti. Mu Yu melihat jiwa darah yang menutupi langit dan menutupi bumi menerkam lagi. Dia hanya bisa mengelak, tapi jiwa darahnya sangat cepat dan tidak bisa dihentikan oleh apapun. Salah satu jiwa darah langsung meraih bahu Mu Yu. Bahu Mu Yu tidak memiliki bekas luka, tapi dia merasakan sakit yang menyayat hati. Rasa sakit ini tidak memengaruhi tubuhnya, tetapi merenggut jiwanya, menyebabkan dia gemetar tanpa sadar. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Yang terpenting, rasa sakit ini tidak bisa dihilangkan. Kekuatan roh hitam dan putih di tubuhnya tidak dapat membantunya sama sekali. Sial, sakit. Dragon Finn meraung dengan marah. Ia juga ditangkap oleh jiwa darah, dan nafas tiraninya sama sekali tidak berguna. Siausui telah menyingkirkan pedang petirnya dan menerkam ke dalam saku Mu Yu dengan Dragon Finn mengikuti dari belakang. Mereka benar-benar tidak berdaya melawan jiwa darah ini. Mu Yu sudah dikelilingi oleh lebih banyak jiwa darah. Jiwa-jiwa darah ini tidak memiliki musuh lain selain kerangka. Keberadaan mereka merupakan ancaman besar bagi Mu Yu. Biarkan jiwa darahku merobek jiwamu menjadi beberapa bagian. Gui menghargai kehidupan terkekeh. Jiwa darah yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi terbang keluar dari darah di sekujur tubuhnya dan bergegas menuju Mu Yu. Jiwa darah ini datang dengan cara yang mengancam, seperti sekawanan serigala lapar yang melihat domba. Setiap jiwa darah mengeluarkan rasa haus akan darah. Tidak, kita masih belum bisa mengalahkan orang ini. Mu Yu tidak berhasil membunuh Gui Si Iming dengan bantuan, sangat dekat, namun dunia terpisah sebelumnya, jadi dia sudah kehilangan inisiatif. Sekarang, Gui Si menjadi sangat aneh dengan bantuan tengkorak berwarna darah ini. Mu Yu tidak bisa meminjam senjata jiwa Helian Kong lagi, jadi dia tidak punya cara untuk melawan Gui Si Iming sama sekali. Ayo mundur dulu. Komandan kecil masih mengumpat sambil menyentuh tempat di mana dia diserang oleh Blood Soul. Ya, Mu Yu sudah bersiap bersembunyi di dalam Muling untuk memblokir serangan jiwa darah, tetapi pada saat itu, terdengar teriakan. Tirai air biru tiba-tiba keluar dari jiwa darah dan melingkari lengan Mu Yu. Kemudian, energi spiritual yang familiar bersentuhan dengan Muling. Kiao Sui. Mu Yu sangat gembira. Berbalik, dia bergabung ke dalam Muling. Air dan Muling menyatu dan energi aneh menyebar. Segera, Mu Yu ditarik keluar dari pengepungan jiwa darah dan muncul di sebelah Kiao Sui. Mengapa orang dari gerbang neraka ini begitu menjijikan? Kiao Sui memandang Gui Cherishing Live dengan jijik. Dia bisa dengan jelas merasakan tekanan dari jiwa darah dan tidak berani melawannya. Orang Jepang selalu menjijikan seperti ini. Tapi Kiao Sui, senang bertemu dengan Mu di sini. Mu Yu memasuki pagoda penyegel Yao bersama Kiao Sui. Namun, setelah memasuki pagoda penyegel Yao, semua orang dikirim ke lantai berbeda. Dia tidak menyangka akan bertemu Kiao Sui di lantai ini. Apa kamu baik-baik saja? Kiao Sui melihat Mu Yu menggosok bahunya dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Aku digigit oleh orang Jepang. Zodiak orang itu adalah seekor anjing. Mu Yu menggosok bahunya, tapi itu sia-sia. Rasa sakit itu datang dari jiwanya dan bukan dari tubuhnya. Kiao Sui mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Mu Yu. Cahaya biru aneh menyatu di bahu Mu Yu. Yang mengejutkan Mu Yu, energi Kiao Sui memiliki efek menyehatkan jiwanya. Rasa sakit karena tergores oleh jiwa darah berangsur-angsur hilang. Eh, Kiao Sui, bisakah kamu menyembuhkan rasa sakit jiwa? Mu Yu bertanya dengan heran. Kiao Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya kira tidak. Saya pikir itu karena fisik kami saling melengkapi. Energi saya dan energi Anda cocok. Jadi perpaduan air dan kayu memiliki efek seperti itu. Bukankah sudah kubilang kita adalah pasangan serasi di surga? Mu Yu berkata sambil tersenyum. Kiao Sui membentak, masih bercanda di saat seperti ini. Cepat singkirkan orang ini. Sui Ling dan Mu Ling bersatu kembali dengan bahagia. Cahaya biru muncul dari tubuh mereka. Tirai air biru membungkus dedaunan hijau dan bergoyang di udara, menghadapkan Gui Siming. Orang lain datang untuk membuang nyawanya. Gui Siming memandang Kiao Sui dan Mu Yu dengan dingin, tidak khawatir sama sekali. Baginya, meski beberapa orang datang, dia tidak akan takut. Bagaimanapun, dia adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka yang memasuki pagoda penyegel Yao. Kulit Gui Siming perlahan terkorosi. Pembuluh darah di bawah kulitnya berdenyut, dan di beberapa tempat, tulang putih terlihat. Semakin banyak tulang yang terlihat, aura Gui Siming menjadi semakin kuat. Bagaimana cara kita menyingkirkan orang ini? Kiao Sui bertanya dalam hatinya. Air dan kayu memungkinkan mereka berkomunikasi satu sama lain. Kemampuan ini sangat mirip dengan formasi win-win hard linking. Mu Yu juga tidak tahu. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah budidaya Gui Siming masih meningkat. Setelah boneka iblis alam darah mengubah Gui Siming menjadi kerangka, Gui Siming akan menjadi sangat menakutkan. Mungkin saja budidayanya akan mencapai tahap melampaui kesengsaraan. Bahkan jika Mu Yu dan Kiao Sui bergabung, mereka tidak akan menjadi lawan Gui Siming dengan Water and Woods and... Jiwa darah menerkam lagi. Tirai air biru dan hijau membungkus keduanya. Kali ini, jiwa darah terhalang oleh tirai air. Penggabungan keduanya memiliki kekuatan tak terduga yang tampaknya melampaui kendali jiwa darah. Jiwa darah yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat, tetapi mereka semua ditolak oleh Mu Yu. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, kapak berwarna darah itu telah hancur. Tirai air yang dibentuk oleh keduanya runtuh, dan hantaman dahsyat menghanyutkan mereka. Tidak, budidaya tahap jiwa terputus kita masih terlalu lemah. Kiao Sui mengerutkan kening dan segera mundur. Mu Yu awalnya berpikir bahwa dengan mengandalkan alat jiwa Helian Kong, dia bisa menggunakan formasi untuk mengepum dan membunuh Gui Sivei. Namun, dia tidak menyangka Gui Sivei begitu tertutup. Dia bahkan memiliki senjata ampuh yang secara langsung menekan alat jiwa Helian Kong. Sekarang, dia dan Kiao Sui sama-sama adalah kultifator tahap pemutusan roh. Keduanya mungkin tidak sederhana, tapi mereka tetap tidak bisa melawan Gui Sivei. Ayo pergi dari sini dulu. Mu Yu memandangi jiwa-jiwa darah yang menerkam. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa menghadapi Gui Sivei. Dia hanya bisa pergi dan memikirkan cara. Keduanya segera mengambil keputusan dan langsung mundur ke pintu keluar. Gui Sivei ingin menghentikan Mu Yu pergi, tapi Mu Yu dan Kiao Sui sudah dekat dengan pintu keluar. Mereka dengan cepat menghilang ke dalam lorong dan kembali ke lantai 81. Kamu bisa melarikan diri sekarang, tapi kamu tidak bisa melarikan diri selamanya. Anda akhirnya akan meninggalkan pagoda penakluk setan. Gui Sivei ingin berkata dengan dingin. Dia tidak mengejar karena, so close, yet worth apart, di lantai 81 terlalu kuat. Meskipun boneka iblis alam darah sangat kuat, itu tidak cukup untuk membantunya menyelesaikan masalah, sangat dekat, namun jauh terpisah. Setelah kembali ke lantai 81, Mu Yu akhirnya menghela nafas lega. Dia tahu bahwa Gui Sivei tidak akan mengejarnya ke sini. Ini bisa dianggap sebagai tempat berlindung sementara. Kiao Sivei, kamu baru saja datang dari lantai berapa? Lantai 46, Mu Yu mengingat muling dan mendarat di kaki segel reinkarnasi kelahiran langit. Dia menaiki tangga batu dan duduk. N, benar, di mana tempat ini? Mengapa Gui Sivei tidak mengejar kita? Kiao Sivei bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak dia memasuki pagoda penakluk iblis, dia seperti lalat tanpa kepala yang berlarian. Dia sama sekali tidak memahami aturan pintu keluar. Setiap lantai berbeda, dan dia tidak mengetahui formasi setiap lantai. Setelah tiba di sini, Gui Sivei tidak mengejar mereka. Dia agak bingung. Ini lantai 81. Ada formasi yang sangat kuat di sini yang bisa menghentikan Gui Sivei. Mu Yu memberi penjelasan sederhana pada Kiao Sivei, termasuk bagaimana dia bentrok dengan Gui Sivei dan bagaimana melanjutkan ke lantai 99. Namun, dia tidak memberitahunya bahwa dia telah kembali ke masa lalu karena melibatkan terlalu banyak hal. Dia tidak mau menjelaskan terlalu banyak. Kamu tahu cara menuju ke lantai 99. Kiao Sivei sangat gembira karena dia datang ke pagoda penakluk iblis untuk Raja Iblis Laut Yu Jiang. Dia tidak tahu cara menghitung pagoda penakluk iblis, jadi dia hanya mencoba peruntungannya secara membabi buta. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tahu cara menuju ke lantai 99. Dia duduk di samping Mu Yu. Siaosuai dengan senang hati melompat ke pelukannya dan mengusapnya. Aku sudah menghitungnya. Oh iya, lantai 46 itu berapa? Mu Yu sangat tidak puas dengan tindakan Siaosuai. Dia selalu suka memanfaatkan perempuan. Dia ingin mengusir Siaosuai, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana orang ini akan kembali lagi tanpa malu-malu, dia menahannya. Hanya ada satu pintu keluar ke lantai 81. Itu terhubung ke lantai 89. Lantai 89 memiliki dua pintu keluar, salah satunya terhubung ke lantai 46. Tempat itu sangat aneh. Setelah memasuki lantai 46, semua kultifasimu akan hilang. Kamu tidak akan bisa terbang dan kamu tidak akan memiliki energi spiritual apapun. Kyaosuai mengusap kepala Siaosuai. Kultifasi menghilang. Itulah kepunahan roh tanpa domain abadi. Anehnya, Daoi Swan Jizi sebenarnya menemukan seseorang untuk menyiapkan domain ini di pagoda penakluk iblis. Mu Yu bergumam. Kepunahan roh tidak ada domain abadi. Apa itu? Kyaosuai tidak mengerti. Dia mengira lantai 46 hanyalah formasi biasa. Spirit Extinction No Immortal Domain. Itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh para pembudidaya Grand Ascension Stage. Saya mendengar ayah saya berkata bahwa di wilayah ini, semua kultifator dan manusia tidak dapat menggunakan energi spiritual apapun. Mereka hanya bisa hidup seperti manusia. Terima kasih telah menonton!